Intro Hai penggemar Superstar Selamat datang di ATM Channel Jumpa kembali di bahasan film Film yang akan kita bahas kali ini adalah Gosen Sentai Dairanger Gosen Sentai Dairanger adalah serial tokosatsu produksi Toy Dairanger adalah serial Super Sentai yang ke-17 dari serangkaian serial Super Sentai Serial ini terdiri dari 50 episod Dan merupakan hasil produksi bersama Toy dan TP Asahi Masa tayang di Jepang mulai tanggal 19 Februari 1993 Sampai 11 Februari 1994 Di Indonesia serial tokosatsu Dairanger ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI Dengan judul Star Ranger pada tahun 2001 hingga 2002 Jadi bagi kalian yang lahir di tahun 90 ke atas Pasti sangat legenda dengan serial ini Nah jadi disini saya pengen semacam nostalgia gitu Kalau dulu pernah ada loh serial top yang sangat digandrungi anak-anak se-Indonesia Dairanger beranggotakan 6 orang 5 pria dan 1 wanita Setiap anggota diasosiasikan dengan satu warna Yaitu Ranger Merah, Ryo Ranger Hijau, Daigo Ranger Biru, Soji Ranger Kuning, Kazu Ranger Merah Muda, Rin Dan Ranger Putih, Kou Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bocah Sambil bernyanyi tangannya sibuk bermain yoyo Nah kalau dulu ada tuh permainan yoyo Entah sekarang masih ada gak ya? Oke lanjut Kemudian tampak pula seorang pemuda bernama Ryo Beraktifitas seperti hari-hari sebelumnya Terkadang ia gedumel juga bila banyak suruhan padanya Kemudian tampak seorang pria berkacamata Tengah mengamati dari kejauhan Kebetulan si Ryo bertemu dengan bocah pemain yoyo Ia merasa ada yang janggal dengan ni bocah Sayangnya ia kesenggol sepeda Dan membuyarkan perhatiannya terhadap si bocah yoyo Yumi kepengen membantu Ryo Tak lama ia diserang cacing raksasa Lalu menariknya ke suatu tempat Ryo pun coba ngebantu Yumi Tapi malahan ia mendapat serangan balik Si cacing raksasa terus mengejarnya Hingga ia dapat tempat untuk bersembunyi Perasaan aman disini Baru saja menarik napas lega Kembali terlihat bocah bermain yoyo berada di depannya Dan tiba-tiba juga cacing raksasa kembali menemukannya Serta melilit Ryo ia tak bisa bergerak Nah beruntung cacing itu ada yang nyerangnya Sehingga yoyo terbebas dari lilitan cacing Penyerang cacing itu semacam robot naga Bersamaan dengan itu pula pria berkacamata hadir Ia melihat ke arah bocah bermain yoyo Namun ia telah menghilang Kejadian selanjutnya Ryo tersadar dari pingsan telah berada dalam sebuah ruangan Tentu ia mencari jalan keluar Masuk ke ruang yang lain Ia menemukan banyak sepeda motor dengan berbagai warna Bahkan ada yang mengeluarkan suara Ryo merasa kejadian-kejadian ini sungguh aneh Ia pun kabur Tiba di jalanan ia hampir ketabrak mobil Sungguh pengalaman hidup yang aneh hari ini Tak berapa lama ia dikepung empat pemuda Serta membawanya balik ke tempat dimana tadi ia siluman Rupanya disana telah ada pula pria berkacamata Siapa sesungguhnya pria ini? Ia mengaku bernama Kaku Dan cerita kalau Ryo terlambat satu detik saja Maka ia akan jadi korban Himo dan Saku Ia adalah monster yang dikirim oleh Goma Yakni monster yang ingin menghancurkan umat manusia Sejak 6000 tahun yang lalu Serta memiliki kekuatan Yor Kyoku Salah satu orang yang bisa mengalahkannya adalah Ryo Sebab ia punya Kyoku Apa itu? Yakni kekuatan tenaga dalam Ia sungguh tak percaya Kemudian Soji mengajaknya berteman Juga Kazu dan Daigo Dan sejak hari ini ia diangkat jadi Dairangers Tugas utama mereka adalah mengalahkan Goma Untuk kedamaian seluruh umat manusia Garacusa Sadamucusa Jaidosu Sosa mengadakan pertemuan Kemudian Garacusa memperlihatkan video seorang wanita Dengan tas di tangan Rin dari Tiongkok Selanjutnya Rin tadi dikejar oleh segerombolan anak-anak bersepeda Bersyukur ia diselamatkan 4 Dairangers Dan ternyata pengejar itu adalah monster suruhan Goma Nona ini adalah salah satu Dairangers Mereka ditugaskan oleh Kaku untuk menjemputnya Sayangnya kehadirannya telah diketahui Goblin Kejar-kejaran pun terjadi Tak diduga di depan ada mobil yang menghalang Sehingga mereka terpelanting jatuh Nah dalam keadaan demikian Tiba-tiba bocah bermain yoyo kembali nongol Dan emang bener kalau dia adalah seekor monster Himo dan Saku Dairangers langsung diserang Ryo ingat pesan gurunya Agar memfokuskan perhatian Maka dengan menyatukan Arrow Changer Memutuskan berlalai-belalai Himo dan Saku kaget Siapa mereka? Ryu Rangers Shishi Ranger Tenma Ranger Kirin Ranger Dan Hall Ranger Selanjutnya satu persatu para monster dikalahkan Dan terakhir dengan jurus Tenkashi Injoma Endoha Atau jurus api pamungkas Kiryoku Merah berhasil mengalahkan Himo dan Saku Serta mengeluarkan bocah-bocah yang tempoh hari ditelannya Yumi dan teman-teman Ia terus diserang Berhasil Himo dan Saku meledak Selanjutnya Chasamu Chusa melepas sesuatu dari karung Ia adalah Gamoguchi Hoshi Di tempat lain seorang Kenbo tengah mengejar bola basket Ia kemudian dilempari seseorang dengan bola basket tadi Yang telah berubah jadi topeng menyeramkan Selanjutnya ia dibawa lari oleh pria tadi Jeritannya membangunkan Soji Dan segera mengejarnya Hebatnya pria itu bisa menghilang Dan malahan Soji terkena boge mentah Soji lantas mengontek Ryo Serta ia berubah jadi Tenma Rangers Keduanya saling mengenalkan diri Secepat kilat Gamoguchi menyerang Tenma Rangers Sampai ia terjengkang Selanjutnya Ia mengeluarkan jurus Di mana gravitasi memusatkan serangan pada musuh Sayang ia kalah cepat Bogem kedua membuatnya terjengkang lagi Atas serangan ini Guru Kaku memanggil para Dairangers Masing-masing dengan profesinya Ryo, lantas Kaju dan Daigo Dijelaskan Gamoguchi Hoshi Merencanakan pelaksanaan upacara iblis Nidoro Budoro Kebangkitan kembali Goma Empat Dairangers diperintahkan cari Gamoguchi Kecuali Soji Ia bertanya Kenapa tidak boleh menyelamatkan Kenbo Guru Kaku coba memutar ulang video Kenapa Soji bisa dikalahkan Gamoguchi Yakni kekuatan gravitasinya Masih level lemah Untuk itu Guru Kaku akan melatihnya Agar lebih jago Pantaslah ia kalah Sementara itu Seorang bocah kembali jadi korban topeng merah Rin yang coba membantu Pun dapat dikuasai monster Guru Kaku perintahkan Soji Untuk selidiki Di mana markas Goma Sementara Tiga Dairangers datang dengan sepeda motor masing-masing Demi kebangkitan Goma Lima tawanan termasuk Rin Akan dijadikan tumbal Korban pertama adalah Rin Siap dijadikan tumbal Sedetik ayunan arit mengenai kepala Rin Soji datang dan berteriak nyaring Ia berjibaku dengan para monster menyelamatkan Rin Jaidosu Sosa Perintahkan jangan biarkan mereka lolos Meskipun mereka berhasil melawan anak buah Jaidosu Tapi mereka tak sanggup melawan kekuatan Garchusa dan Sadamu Chusa Soji dan Rin Kao Pas di saat yang pas Tiga Dairangers masuk Kini lima Dairangers siap menghadapi Gamaguchi Posi Sentai Gamaguchi menganggap Tenma Ranger masih lemah Lantas diserang bertubi-tubi Nyatanya ia telah jagoan Dan balik menyerang Gamaguchi dengan serangan cepat Ia terjengkang Dan terakhir dengan serangan Kyorku bombadah Gamaguchi berhasil dihancurkan Tapi Goma masih akan mengirim monster Adalah seorang pria ahli kunci siap membuka pintu mana saja Termasuk pintu menuju jiwa Masao kaget manakala juru kunci ada di dalam kamarnya Dan berubah menjadi monster kagi dokesi Dan mencuri hati Masao Kakak Masao mendengar teriakan adiknya Lantas ia masuk ke kamar Masao Monster kagi dokesi pun menghilang Dengan demikian otomatis Soji dan Kazu dituduh sebagai penyebab keanehan pada adiknya Kan mereka hampir saja menabrak Masao Sewaktu adu balap liar Tapi dokter berpendapat lain Sesuai dengan banyaknya pasien yang mengalami gangguan Sama seperti Masao Hal aneh selanjutnya Mereka diserang sebuah mobil Mobil itu tak bersopir Lantas siapa yang menggerakkan Soji berhasil membuka pintunya Dan hanya sebuah boneka Aneh Ia kata meski boneka Jangan diremehin Hal ini disampaikan pada teman-temannya Namun gak ada yang percaya Masa sih cuma boneka bisa nyetir Kecuali Daigo Ia akan bantu menyelidikinya Di suatu jalan Kri ahli kunci kembali mencari mangsa Ia dicegat garacusa Sadamucusa Jaidosu Sosa Katanya Monster Kagi Tidak menurut perintah Yakni Mengambil jiwa anak-anak Setelah mendapat peringatan Kage bersedia Mengambil kembali jiwa anak-anak Sementara Kaori Kakak Masao Masih saja menyalakan Soji dan Kazu Atas penyakit yang diderita Adiknya Daigo tiba-tiba Mendengar ada suara Masao Berteriak Lantas Ia dan Kaori Segera berlari ke arah suara tadi Disana Mereka melihat Monster Kagi Tengah melakukan aksinya Mengambil jiwa Masao Dari sini Kaori baru paham Jadi yang mengambil jiwa adiknya Adalah monster itu Mereka menghentikan kejarannya Manakala dikejutkan Dengan kemunculan Boneka-boneka Aneh ya Dari mana datangnya Boneka-boneka itu Dan lebih aneh lagi Mereka dijemput Pakai mobil Daigo terus mencari Sampai Tiba lah mereka Di suatu lokasi Pergudangan Disana Didapati mobil Yang membawa Boneka-boneka tadi Dan ditemukan Priya Ali Kunci Tengah menghidupkan Boneka-boneka miliknya Memakai jiwa anak-anak Yang dicuri Daigo dan Kaori Ketangkap Meski ia telah berubah Jadi Dairangers Kelihatan Ia gak cukup jago Menghadapi Kagi Dokesi Belum lagi Kaori minta tolong Maka ia langsung Menghubungi markas Sebelum rekan-rekannya Tiba Daigo harus bisa bertahan Menghadapi Serangan-serangan monster Selanjutnya Ia tak berkutik Di hadapan Garcusa Sadamucusa Zaidosu Sosa Bahkan Jiwa Kaori Terancam Dicuri pula Alangkah kesalnya Empat Dairangers Setibanya mereka Disana Kagido Kesi Dan CS Kabur Alangkah murkanya Daigo Kemana saja Temannya Sehingga Kaori harus mengalami Kelumpuhan Oleh sebab Jiwa Kaori Telah diambil Oleh Goma Di markas Para Dairangers Guru Kaku Mengingatkan Penyebab dari Kekalahan Para Dairangers Adalah kearagonan Masing-masing Individu Ketika Soji diserang Yang lain Pada diem Disini Para Ranger Sedikit terjadi Ketidakharmonisan Daigo Nggak percaya Teman-temannya Lagi Ia bersedih Lantaran Banyak anak-anak Yang menderita Tak tertolong Sepertinya Dairanger Telah berakhir Nah Suatu hari Soji dan Kaju Melihat boneka gokil Datang Serta Menerol Penjaga toko Hari ini Mereka berpesta Makan enak Dan gratis Banyak tempat Jadi korban terornya Nggak ada yang bisa Mencegah mereka Kekuatan Dairangers Nggak akan mampu Mengalahkan Goma Guru Kaku Mengajak Rangers Untuk fokus pada Krioku Masing-masing Lalu Mereka muncul Di daratan Cina Di desa Daos Ini hanya roh mereka saja Sedang jasadnya Masih di Jepang Guru Kaku Ingin menampak tilas Asal-muasal Goma Pertama Mereka datang Ke desa Daos ini Lalu Menerol penduduknya Yang melawan Akan mati Tiba-tiba Ryo menemukan Sesuatu Yang ini Gambar naga Daigo Menemukan Gambar singa Soji Mendapat gambar Pegasus Kaju Jumpa gambar Jerapah Dan Rin Dapat gambar Merak Apa artinya ini? Diceritakan Dahulu Para Kidenju Datang Pas tengah Pertempuran Bersama Rakyat Melawan Goma Guru Kaku Membuka Ilustrasi Jika Goma Tidak dikalahkan Maka Kejadian manusia Akan datang Seperti ini Setelah melihat PC ke depan Paradise Rangers Bertekad Akan melawan Goma Tidak Egos lagi Harus bersatu Di saat Orang-orang Berlari kabur Mereka datang Coba menghalau Aksi boneka-boneka Gokil Semula Mereka sulit Dikalahkan Bahkan Daigo Terpanci Mengejar Seekor Boneka Akhirnya Ia jatuh Pas dekat Kagi Dokesi Rangers Yang lain Terlambat Mengejar Daigo Malah Harus berurusan Dengan Kawanan Anak Buah Goma Ryo Bertekad Mendapatkan Daigo Lantas Ia pun Memanggil Naga Merah Lewat Semburan Api Naga Kagido Keshi Terdepak Kini Lima Dairangers Kembali Bersatu Gose Sentai Dairangers Bila Bila Kagi 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 Dokeshi Alik Dikalahkan Maka Boneka Boneka Peliharaan Pun K.O Dengan Demikian Jiwa Anak Anak Yang Dahulu Diambil Kembali Ke Pemiliknya Akhirnya Kelima Hati Kembali Bersatu Dairangers Akan Memulai Petualangan Baru Pasti Goma Akan Mengirim Monster Monster Yang Lebih Canggih Pagi Ini Siapa Sangka Monster Bibir Alias Kucebeni Utahime Nongol Begitu Saja Ia Mengganggu Mahasiswa Teman Rin Namanya Megumi Untuk Dijadikan Grup Pokalnya Beruntung Disana Ada Ryo Pertarungan Pun Berlangsung Ryo Terkena Kesahbetan Pedang Kucebeni Sakti Banget Gak Ada Pilihan Rin Coba Melawan Nyatanya Yang Gak Kuat Dan Terlempar Untungnya Tombak Rin Mengenai Wajah Kucebeni Ia Marah Wajah Jadi Jelek Dairangers Yang Lain Berdatangan Juga Gak Mampu Menandingi Kehebatan Kucebeni Mau Tak Mau Ryo Mengluarkan Senjata Memungkas Naga Merah Semua Masuk Kesana Men Sinergikan Kekuatan Mereka Dalam Bentuk Robot Raksasa Masalah Terjadi Manakala Ryo Tak Bisa Mengendalikan Sang Robot Oleh Sebab Bekas Duka Di Bahunya Sangat Mempengaruhi Pergerakannya Di Saat Demikian Kucebeni Memanggil Grup Pokalnya Wow Disana Ada Mugemi Juga Epek Dari Pokal Yang Dikeluarkan Menyebabkan Sakit Kepala Yang Sangat Maka Dengan Leluasa Kucebeni Mengibaskan Pedang Membabat Robot Merah Goma Pun Muncul Menyemangati Kucebeni Bahkan Ikutan Menyerang Dairangers Kehebatannya Sampai Dirasakan Guru Kaku Disisa Tenaganya Robot Merah Masih Bisa Menahan Serangan Kucebeni Selanjutnya Berusaha Mengembalikan Kenyataan Sempat Membelalakan Mata Goma Pertarungan Kembali Berlanjut Ternyata Mereka Seimbang Dan Sama-sama Terluka Dalam Untuk Hal Ini Kucebeni Janji Akan Kembali Lagi Sedangkan Ryuseo Ikutan Pergi Maka Dairangers Kembali Ke markas Disana Didapati Guru Kaku Hampir K.O Syukurlah Ia Selamat Dan Pengejaran Terhadap Kucebeni Dilanjutkan Dengan Tetap Fokus Pada Kekuatan Bersama Rin Sedih Tidak Diperbolehkan Ikut Tim Kali Ini Ia Pun Menumpahkan Kekesalannya Dengan Berlatih Serius Kemudian Rin mengalami Kejadian Aneh Yang Melihat Lima Kristal Mengarah Kepadanya Dan Ada Burung Besar Hal Ini Diceritakan Pada Guru Kaku Kalau Begitu Menurut Kaku Itu adalah Kristal Surga Dan Ruseo Bukanlah Satu-satunya Kidenju Balik Ke 6000 Tahun Yang Lalu Di Saat Perang Berkecamuk Sebenarnya Ada Empat Kindeju Lagi Tapi Semuanya Hancur Bersama Kristal Surga Akankah Kidenju Kidenju Itu Datang Kembali Di Luar Sana Empat Dairanger Sedikit Kewalahan Menghadapi Kuce Benih Tanpa Ryuseo Terasa Kehebatan Lawan Ia Juga Punya Kesaktian Membuat Kepala Pusing Di Saat-saat Kritis Rin Muncul Inilah Yang Dinanti Kuce Benih Ia Akan Balas Goresan Di Pipinya Nah Di Saat Mendatangi Rin Tapi Akibatnya Ia Jadi Tidak Bertenaga Sempatan Ini Tak Disiasiakan Kuce Benih Ia Pun Membabatkan Pedangnya Ajaib Rin Menghilang Gawat Goma Pun Khawatir Dengan Perubahan Ini Ia Perintahkan Semua Mundur Dairanger Mencari Rin Menurut Kaku Ia Sedang Bertransportasi Ke Cina Tapi Kenapa Ya Dan Apa Juga Yang Terjadi Dengan Larinya Ryuseo Dan Di Cina Akhirnya Setelah Rin Sampai Di Bangunan Tua Milik Suku Tua Daos Ia Melihat Lima Kristal Surga Muncul Kembali Dari Sana Terbayang Pula Kalau Empat Kidenju Yang Lain Bermunculan Rin Merasa Kidenju Itu Memanggilnya Empat Dairangers Coba Menemukan Rin Diluar Dugaan Gara Sadam Zidos Dan Monster Lipstick Mengetahui Rencana Mereka Lalu Ikut Mencari Kidenju Tantangan Pertama Didapat Empat Dairangers Mereka Dijegat Pasukan Goma Pun Rin Ia Dikepung Oleh Monster Lipstick Dan Pasukannya Rin Mengalami Banyak Penderitaan Syukur Ia Bisa Lolos Dan Empat Dairangers Menemukan Changer Milik Rin Rin Tiba Di Bangunan Tua Suku Daos Lalu Lima Kristal Surga Kembali Muncul Serta Empat Hidenju Lainnya Mengarahkan Mereka Ke Suatu Tempat Tempat Dimana Terdapat Lukisan Simbol Dairangers Kemudian Ia Menemukan Dair Shoyu Juga Ada Disana Ia Menunjukkan Dimana Keberadaan Kristal Surga Sayang Menuju Kesana Tak Mudah Monster Lipstick Menghancurkan Tempat Itu Meski Ryo Shoyo Membantu Namun Mereka Tetap Digalahkan Di Saat Yang Kritis Sukur Empat Dair Rangers Tiba Ryo Yang Sudah Sehat Wal Apiat Juga Siap Memandu Ryoseyo Naga Merah Berubah Menjadi Robert Raksasa Tak Mudah Bagi Mereka Mengalahkan Monster Lipstick Sebab Grup Pokalnya Sangat Menyulitkan Aktivitas Dairangers Memang Edan Grup Pokal Bikinan Dokesi Ini Bikin Kesel Rin Yang Coba Mengambil Kristal Sudah Dihadang Mereka Lagi Keadaan Benar-benar Sulit Apa Yang Harus Dilakukan Nah Di Saat Menderita Seperti Ini Tiba-tiba Datang Angin Keberuntungan Salah Satu Kekuatan Rin Angin Memotong Akibatnya Grup Pokal Berhasil Diporak Porandakan Akhirnya Lima Kristal Surga Berhasil Didapat Kini Kelima Kidenju Siap Menemani Dairangers Menghadapi Musuh Monster Lipstick Kesel Tidak Ketungan Kehebatan Daisen Pu Dari Seiho Milik Rin Bisa Membuat Pusaran Angin Lalu Menyapu Bersih Monster Lipstick Ten Pukere Artinya Menyatukan Semua Kidenju Melaju Bersama Menghancurkan Musuh Dengan Dikalahkannya Kagido Kesi Maka Dedengkot Goma Pun Pergi Dan Wanita Grup Pokal Kembali Tersadar Wul Kaku Senang Dengan Keberhasilan Rin Bukan Cuma Itu Ia Masih Punya Kekuatan Lain Berkat Ini Semua Ryo Soyo Pun Terselamatkan Dan Baru Kali Ini Kakaknya Berjiarah Ia Mengaku Tak Pernah Jelas Milihat Wajah Ayahnya Karena Masih Kecil Di Tempat Lain Sadam Gara Dan Jidos Yang Merasa Kesel Atas Keberhasilan Dairangers Membangkitkan Kembali Kidenju Mendadak Kedatangan Seorang Lelaki Daigoju Riju Harapan Mereka Pun Kembali Cerah Misinya Adalah Menghancurkan Guru Kaku Itu Cara Jitu Mengalahkan Dairangers Lalu Ia Memanggil Tetsumen Choryu Jidos Nggak Suka Dengan Kehadirannya Tapi Akibatnya Ia Dihajar Hingga K.O Oke lah Kalau begitu Mereka Mau tak Mau Bergabung Dengannya Pagi Ini Soji Ngedumel Lantaran Keberatan Ngebawain Barang-barang Belanjaan Milik Rin Aku Kan Bukan Pacarmu Rin Cuek Malah Ia Mau Menambah Belanjaan Gila Tapi Nggak Jadi Lantaran Ada Seorang Anak Yang Nggak Tahu Kenapa Terlempar Jauh Wuh Kawat Nih Spontan Mereka Mengejar Anak Tersebut Lalu Kejadian Selanjutnya Hampir Saja Mereka Tertimpa Tumpukan Besi Siapa Si Yang Kerja Jelek Banget Soji Coba Periksa Loh Nggak Ada Orang Kalau Begitu Ini Pasti Olah Monster Benar Di Kejauhan Tesumen Choryu Muncul Soji Dan Rin Coba Melawannya Tapi Nggak Kuat Lantas Memanggil The Rangers Selain Jadi Pertarungan Tak Seimbang Ia Mengancam Soji Cepat Laporkan Kejadian Ini Pada Kaku Ia Menantinya Sampai Jam 3 Sore Kalau Nggak Datang Maka 3 Rangers Disana Nggak Selamat Soji Cerita Orang Ini Bisa Membalikkan Choryu Mereka Dan Dia Juga Menggunakan Choryu Siapa Dia 6000 Tahun Yang Lalu Sebetulnya Dia Juga Musuh Goma Yang Mengendalikan 5 Kidenju Namun Di Tengah Jalan Ia Berbalik Ikut Kaku Sebentar Ternyata Ia Malah Dikurung Dalam Ruangan Orang Yang Sedang Emosi Nggak Mampu Mengalahkan Musuh Dan Soji Diperintahkan Jaga Ryo Jangan Bukakan Pintu Sebelum Kaku Kembali Tapi Dengan Tipu Dayanya Soji Terkecoh Lalu Membukakan Pintu Akibatnya Ia K.O Sementara Guru Kaku Tak Berhasil Menasati Tutsumen Choryu Maka Adu Nah Di Tengah Pertarungan Yang Seimbang Ini Ryo Datang Ia Bermaksud Melepaskan Ikatan Teman Temannya Tapi Pasukan Goma Selalu Siap Akibatnya Terjadi Kegaduhan Tentu Saja Membuyarkan Konsentrasi Guru Kaku Kelengahan Ini Dimanfaatkan Choryu Buat Membabat Guru Kaku Ryo Yang Emosi Ikut Menerjang Choryu Tapi Ia Bukan Tandingannya Selanjutnya Ia Hendak Jengkal Guru Kaku Berteriak Kalau Ryo Itu Adalah Anak Choryu Hah Ia Pengong Sesaat Benerkah Ketahuan Kenapa Kaku Menahan Ryo Jangan Keluar Kamar Kini The Rangers Dalam Bahaya Ada Musuh Kuat Yang Tak Terkalahkan Ayah Ryo Lagi Apa Bener Hal Ini Ditanyakan Ryo Pada Kaku Begitulah Adanya 6000 Tahun Yang Lalu Ia Bergabung Dengan Goma Dan Masih Hidup Sejak 20 Tahun Yang Lalu Ia Menyembunyikan Identitas Dirinya Lalu Menikah Dan Punya Anak Ryo Dan Yoko Ryo Bener Bener Terpukul Mengetahui Dirinya Anak Seorang Penghianat Ia Berlari Ke Pantai Berharap Dapat Jawaban Lalu Muncul Sebuah Potret Ibu Dan Dirinya Semasa Kecil Tak Lama Muncul Ayahnya Ryo Marah Kenapa Ayahnya Jadi Pengikut Goma Ia Kata Dunia Akan Dikuasi Oleh Goma Sebaiknya Ryo Berhenti Jadi Dairangers Ia Pun Pergi Satu Hal Yang Tak Bisa Ia Jawab Kenapa Ia Tak Mengerti Perasaan Orang Lain Kenapa Ia Jadi Goma Di Lain Tempat Ayah Ryo Mendapat Siksaan Dari Daigojo Ryo Akibat Tak Melaksanakan Tugas Dengan Baik Bersamaan Monster Mata Kembar Tiga Siap Mengalahkan Dairangers Oh Dan Pagi Ini Ryo Baru Saja Datang Serta Mengabari Kalau Orang Yang Kemarin Bukan Ayahnya Sebetulnya Meski Ia Berkata Begitu Tapi Hatinya Beda Teman Temannya Tahu Itu Nah Terdengar Berita Dari Kaku Goma Datang Maka Dairangers Segera Ke TKP Beneran Disana Ada Monster Si Mata Tiga Buru Kiorco Ryo Dan Kawan Kawan Tidak Mempan Malah Dijadikan Serangan Balik Kini Nasib Dairangers Di Ujung Tanduk Dan Sasaran Utamanya Adalah Menghancurkan Ryo Sementara Ayah Ryo Hanya Bisa Melihat Anaknya Dari Kejauhan Kalau Memang Betul Apakah Ia Tetap Diam Saja Dibabat Habis Habisan Oleh Monster Bermata Tiga Ryo Teringat Ucapan Kaku Kalau Dia Kali Ia Memanggil Ayah Serta Minta Tolong Akankah Hati Seorang Ayah Tersentuh Ya Sepertinya Ia Tergerak Hah Daigo Juryu Kaget Bisa-bisanya Dia punya Rasa Belas Kasihan Lantas Pertarungan Gurulan Murid Terjadi Tetsumen Berhasil Mengalahkan Daigo Juryu Tapi Sebaliknya Ia Juga Terluka Parah Ryo Tentu Sedih Kalau Pertemuan Ini Hanya Untuk Melihat Ayah Pergi Ia Mau Ryo Memaafkan Kesalahannya Dan Empat Teman Dair Rangers Ayah Ryo Datang Pula Memberi Maaf Atas Pengkhianatannya Dahulu Pesan Terakhirnya Kristal Surga Mempunyai Kekuatan Besar Apa Itu Lima Rangers Tua Memberikan Tuhannya Dan Ayah Ryo Pun Mangkat Mendadak Monster Tiga Tiga Mata Kembali Datang Ia Belum KO Rupanya Maka Dairangers Langsung Menggabungkan Kekuatannya Dan Kali Ini Kristal Surga Menunjukkan Keampuhannya Yakni Mereka Bisa Menjadi Robot Yang Lebih Besar Lagi Bernama Dairan Oh Dengan Bersatunya Lima Kidenju Noko Giri Nggak Ada Apa Apanya Kisah Beralih Pada Daigo Ia Barusan Melihat Benda Melayang Di Langit Tapi Nggak Ada Bekas Apa Apa Di Luar Kecuali Setangkai Bulu Merak Pagi Harinya Di Saat Ia Berlatih Memusatan Pikiran Tiba Tiba Seekor Merak Melintas Di Depannya Dan Anehnya Ia Merasa Ia Bisa Menyerang Daigo Merasuki Tenaga Dalamnya Siapa Dia Beralih Ke Kota Tanpa Seorang Wanita Berjalan Ke Suatu Tempat Lihat Kaca Lalu Pengen Ngaca Ya Cantik Dah Namun Siapa Sangka Kaca Itu Memiliki Lidah Dengan Lidah Itu Ia Digulung Dan Dibawa Kabur Bahkan Banyak Garis Garis Lainnya Menjadi Korban Cermin Berlidah Kalau Gitu Rin Pengen Coba Jangan Cari Masalah Guru Kaku Membenarkan Monster Itu Bernama Kagami Keisou Ia akan Melalap Garis-garis Yang Suka Pamer Kecantikannya Digunakan Sebagai Sumber Energinya Soji Siap Mengalahkannya Oh Tak Semudah Itu 6000 Tahun Yang Lalu Ia Pernah Mengalahkan Pahlawan Ternama Kujaku Seekor Merak Ajaib Yang Dapat Menghapus Semua Kesedihan Tapi Ia Dikalahkan Kagami Kujaku Persis Dengan Apa Yang Dilihat Daijo Tempoh Hari Tapi Ia Alergi Menelan Laki-laki Meski Sok Tampan Ia Heran Dulu Yang Suka Pamer Kecantikan Adalah Kaum Hawa Kini Cowok Pun Ikut Ikutan Suatu Hari Daijo Gak Sengaja Mendengar Suara Minta Tolong Beneran Ada Seorang Cewek Kelilit Lidah Kagami Sayangnya Ia Terlambat Sebagai Akibat Serangannya Ia Ikut Dililit Daigo Bisa Melepaskan Diri Lantas Mereka Adu Kesaktian Seorang Diri Daigo Gak Kuat Mengalahkan Kagami Beruntung Bantuan Datang Untuk Sementara Waktu Ia Menyintir Dahulu Ryo Melihat Adaki Warna Pelangi Dikatakan Itu Keluar Dari Tubuh Kagami Kemudian Daigo Berkeyakinan Kujaku Terhubung Dengan Dirinya Lantas Ki Berwarna Pelangi Muncul Dari Dalam Tubuh Kagami Apa Dia Masih Ada Di Sana Di Sisi Lain Kagami Bersama Sadam Zedo Dan Gara Melakukan Kekacauan Banyak Wanita Dan Pria Jadi Korban Daigo Berharap Pagi Ini Kujaku Kembali Hadir Dan Memberi Ki Warna Lagi Sehingga Ia Tahu Sampai Dimana Ki Warna Terhubung Ternyata Pada Monster Kaca Pertarungan Kembali Berlanjut Mengalahkannya Cukup Dengan Kaca Pembalik Lantas Monster Itu Memperbesar Tubuhnya Dairengers Langsung Mengeluarkan Dairen Oh Maka Pertarungan Makhluk Dua Raksasa Berlangsung Seru Dengan Sapuan Pedang Maut Monster Kaca Meka Pun Hancur Dengan Demikian Cerek Cerek Yang Tempoh Hari Ditelan Bermunculan Kembali Dan Daigo Dapat Berjumpa Dan Melihat Kujaku Reinkarnasi Simrak Ajaib Yang Asli Ia Cerita Kenapa Kagami Dahulu Bisa Mengalahkannya 6000 Tahun Yang Lalu Suku Dai Dan Suku Goma Sering Berperang Dia Membantu Gara Oleh Sebab Rasa Kemanusiaannya Bahkan Mungkin Seperti Malaikat Pujian Ini Membuatnya Berbangga Diri Lalu Dililit Monster Kaca Makeup Yang Gak Suka Dengan Orang Yang Bangga Pada Kecantikan Dan Ia Penduduk Goma Kujaku Terjebak Oleh Gara Ia Pun Mengaku Telah Terjebak Dalam Kesombongannya Sendiri Pertanyaannya Kini Kujaku Itu Teman Apa Musuh Nah Di saat Gara Muncul Emosinya Meluap Wajarlah Oleh sebab Selamat 6000 Tahun Dirinya Terkurung Dalam Tugu Kagami Dan Hari Ini Didapat Kebebasan Itu Ia Begitu Semangat Hendak Menghajar Gara Sibi Yang Kerok Tapi Daigo Coba Menenangkan Di saat Yang Enggak Pas Akibatnya Ia Malah Jadi Amuk Dendam Tertahan Sementara Gara Lari Dan Dikejar Kujaku Di lain Tempat Sedang Terjadi Keanehan Semua Orang Yang Ada Di Taman Diasung Memakan Kelopak Bunga Yang Berguguran Maka Dengannya Mereka Bisa Diperintah Untuk Mengamuk Saling Baku Hantam Oh Rupanya Ini Asungan Monster Sakura Sa Daigo Mendapat Panggilan Dari Teman Temannya Mereka Sekarat Dikeroyok Orang Tak Dikenal Daigo Ia Hendak Melampiaskan Amuk Dan Amarah Pada Goma Sebab Jebakan Gara Siapapun Yang Coba Menghalanginya Nggak Bisa Termasuk Daigo Ia Telah Hilang Sifat Kesimpatikannya Sejak 6000 Tahun Yang Lalu Dan Kesempatan Itu Ia Dapat Maka Terjadi Pertarungan Dua Wanita Super Keduanya Sama Terdepat Daigo Berteriak Sayang Ia Tak Bisa Berbuat Sesuatu Monster Sakura Datang Terjadilah Pertarungan Dairangers Melawan Monster Sakura Di lain Tempat Daigo Berhasil Memukul K.O. Monster Sakura Lantas Ia Segera Melubah Dirinya Jadi Raksasa Kelima Dairangers Pun Langsung Membentuk Sekuat Dairan Oh Dengan Sekali Sapuan Pedang Dairan Oh Monster Sakura Roboh Daigo Berharap Kinya Bisa Menemukan Ki Kujaku Kembali Dan Itu Terjawab Kijaku Saat Ini Terluka Parah Tapi Ia Tak Bisa Datang Semoga Mereka Kelak Berjumpa Lagi Pagi Yang Cerah Lari Lari Pagi Eh Kayaknya Ada Cowok Cantik No Hehehe Ikut Setelah Berkenalan Kok Sepertinya Dia Rada Ketinggungan Dia Seperti Takut Sesuatu Udah Tenang Soji Si Manusia Siap Bantu Oh Ya Makasih Banget Cerita Kali Ini Dairan Nges Akan Bertemu Dengan Monster Magnet Soji Langsung Cerita Pertemuan Dia Dengan Cewek Manis Bernama Nersumi Pada Teman Temannya Wah Senang Banget Kayaknya Bebek Nersumi Hihihi Adalah Seorang Pria Ngakunya Ahli Sulap N S N S N Mr. N S Ini Suka Ngerjain Orang Yang Pacaran Dengan Cara Menempelkan Huruf N Yang Artinya Kutub Utara Pada Temu S Hahahaha Keren Keren Hahahaha Nah Pas Kebetulan Soji Jalan Bareng Dengan Rin Mr. N Siap Siap Ngerjain Mereka Sayangnya Yang Kena Tempel Huruf N Cuma Soji Ya Justru Nasumi Yang Ketempel Huruf N Akibatnya Soji Dan Dia Nggak Bisa Mendekat Semua Yang Hadir Ikut Bingung Ada Apa Ada Apa Diluar Dugaan Soji Ada Banyak Orang Yang Terserang Penyakit Seperti Dirinya Dan Nasumi Semua Ini Jelas Didalangi Oleh N Alias Jaku Simpu Yang Diatur Oleh Dedengkot Goma Gara Emang Gila Nih Mereka Korban Korban Magnet Mau Dibakar Tapi Rencana Mereka Akan Membakar Korban Korban Magnet Itu Diketahui Soji Dan Rin Hey Siapa Kalian Kami Orang Terkuat Di Bumi So Amat Jaku Simpu Berubah Wujud Pesan Gara Habisi Mereka Siap Bos Terjadilah Pertarungan Ternyata Sulit Buat Mendekati Mr. N Ayo Maju Gampret Justru Kini Soji Gak Bisa Menolak Tubuhnya Menghantam Tombak Mr. N Bahkan Lebih Parah Soji Terdepak Jauh Terkena Serangan Elektronik Tornado Kekalahan Soji Dari Mr. N Menjadikan Dirinya Malu Bisa Mengembalikan Arus Medan Magnet Milik Jaku Simpu Pindah Sin Daigo Kewalahan Dengan Mobil Yang Ia Kendarai Rem Nya Blong Malangnya Mobil Itu Seperti Tertarik Oleh Natsumi Se 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 Ha 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 Oh Pantas Lah Bisa Begitu Ternyata Di Mobil Itu Ada Huruf S Celaka Soji Akan Bantu Natsumi Soji Yang Mendapat Huruf N Kini Jadi Kejaran Mobil Bernomor 4771 Itu Akhirnya Soji Berhasil Mengelabui Mobil Itu Dan Yeay Berhasil Sementara Itu Di luar Sana Dunia Semakin Kacau Karena Ulang Magnet Mr. N Ha Ha Sak 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 Ya Kurang Ajar Siapa Lagi Udah Jangan Banyak Bacot Soji Sepertarung Cinta Bakal Menghabisimu Oh Oh Deranger Sudah Bersatu Kiong 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 Rencananya Mereka Akan Menyerang Jaku Sinpu Dengan Kyorku Bomber Tapi Mereka Kalah Cepat Justru Mereka Saling Beradu Satu Sama Lainnya Betiba Soji Ingat Pesan Guru Kaku Cara Mengalahkannya Dengan Membalikkan Kekuatan Mr. NS Sendiri Maka Dengan Kekuatan Linear Ken Yakni Kekuatan Magnet Yang Dimiliki Lima Prajurit Berhasil Menerbangkan Mr. NS Piat Otomatis Magnet Magnet Yang Menempel Pun Buyar Oh Ternyata Mr. NS Belum Kalah Dia Menjadi Raksasa Kalau Begitu Tim Dairangers Harus Bersatu Membentuk Dairan Oh Mr. NS Pun Lenyap Dengan Janji Gak Bakal Lupain Dairangers Dan Soji Gimana Dengan Natsumi Apa Bakal Janjian Oh No Ternyata Ia Dulu Seperti Takut Itu Karena Naksir Seseorang Cuma Bingung Mesti Ngomong Gimana Apes Lucy Terlalu Ngarep Yaudah Kita Lihat Dulu Kejadian Di Seberang Ada Kisah Unik Terjadi Di Sebuah Usaha Tahu Oh Ya Di Negeri Jepang Ada Yang Hari Spesial Tahu Oh Kazu Tahu Ini Pasti Olah Seorang Badut Terbukti Ia Sakti Banget Kala Itu Hampir Saja Pendemo Ketabak Mobil Lantas Kazu Mengejarnya Ketahuankan Memang Dia Sumbernya Ia Mengaku Topu Sen Min Terjadi Sedikit Pertarungan Tapi Gak Lama Ia Lupa Mematikan Kompor Pemasak Tahunya Pak Tahu Cerita Kenapa Ia Jadi Begini Sewaktu Ia Mengejar Pelempar Kacar Di Tokonya Tiba Tiba Ia Dikelilingi Banyak Penjual Tahu Setelah Beberapa Saat Ia Merasa Pusing Dan Mabok Waduh Machiko Kecil Gak Terima Ia Pun Mencari Sepembuat Onar Kemudian Bertemu Dengan Geng Tahu Itu Tapi Apalah Daya Bocah 7 Tahun Dia Dikepung Geng Tahu Bersyukur Kazu Datang Ayo Lari Bersyukur Lagi Dua Rangers Datang Tapi Mereka Bertemu Topu Senin Mereka Lalu Dihujani Dengan Sake Mandi Sake Aku Mabok Rasain Mabok Lu Kejadian Ini Bikin Guru Kaku Kesel Oleh Sebab Monster Goma Dibiarkan Lolos Coba Kalau Mereka Bisa Menjaga Hatinya Gak Sampai Kebuka Kejadian Nggak Begini Kazu Bertekad Akan Mencarinya Meski Ia Memakai Silat Jurus Mabok Juga Ia Akan Pakai Jurus Kilin Aja Topu Senin Diketemukan Lagi Pesta Sake Dalam Lobang Tipa Mau Pakai Jurus Kilin Ya Parahnya Lagi Tahu Goma Siap Menimpannya Gimana Tahu Kalian Dembek Kalau Tahu Goma Nggak Habis Dimakan Setahun Piar Waduh Gimana Kazu Sepertinya Nggak Ada Jalan Lain Ia Pun Menerima Tantangan Topu Minum Sake Topu Telah Menyelesaikan Tugasnya Kini Giliran Kazu Tenang Aja Bau Amat Air Selokan Aja Nggak Gini Amat Akhirnya Air Sake Itu Ludes Juga Ha Mabok Topu Bersiap Mengakhiri Pertarungan Namun Keajaiban Muncul Gazu Sepertinya Nggak Apa-apa Malah Ia Bisa Menangkap Pisau Topu Dan Anehnya Lagi Anak Buah Topu Saling Bakuhantam Bahkan Ia Sendiri Dibantai Loh Kenapa Begini Rupa-rupanya Air Sake Tadi Telah Ditukar Dengan Air Putih Oleh Soji Dan Daigo Kalau Begitu Tahu Goma Jatuh Menimpanya Ya Ampyun Selamatkah Dia Ya Lagi-lagi Ranger Pink Dan Merah Datang Membantu Makanya Michiko Selamat Kini Tinggal Membereskan Topu Sake Si Tahu Mabok Hiya Kok Muter-muter Lantas Monster Tahu Merubah Dirinya Jadi Tahu Raksasa Lima Rangers Memanggil Kiden Sorai Tahu 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 Bag News Beraisin Hari itu Petugas bank Bersiap Memasukkan Uang Ke Mesin ATM Lalu Tiba-tiba Saja Salah Seorang Pengaman Seperti Kerasukan Ruh Jahat Ia Mengamuk Dan Merampas Uang Sekarung Kemudian Membagi-bagikan Uang Tersebut Wow Soji Yang Lagi Bokek Senang Banget Ketiban Uang Begini Hei Apa Yang Kau Lakukan Ambil Uang Bego Hei Tolong Tangkap Orang Itu Hah Soji Dengan Terpaksa Mengembalikan Uang Kumpulannya Apes Apes Yalah Itu Kan Milik Orang Kemudian Ryo Mengajak Soji Mengejar Pengaman Aneh Itu Ia Mengaku Kakabuki Kazo Monster Yang Bisa Merasuki Orang Lain Buat Kekacauan Dan Keonaran Seperti Biasa Terjadi Sedikit Pemanasan Otot Monster Kabuki Kazo Berhasil Didepak Tapi Ada Yang Memboikot Hei Siapa Tu Aku Coba Pengen Nyoba Dairanku Aja Seorang Lelaki Berpakaian Alap Pendekar Pungku Muncul Anehnya Ia Banyak Memberikan Wejangan Pada Ryo Dan Soji Siapa Si Orang Ini Ini Jadi PR Buat Dairangers Dengan Menghilangnya Pria Itu Pak Pengaman Pun Tersadar Ryo Cerita Dengan Rekan Rekannya Keanehan Pak Tua Itu Dan Kalau Ciri Cirinya Seperti Ini Oh Dia Rin Sepertinya Kenal Dengan Orang Itu Oh Kakek Rin Dia Berasal Dari Cina Sodara Dari Ayah Dan Ibunya Hobinya Bersih Bersih Rumah Woh Hahahaha Kaku Datang Memberi Kabar Kalau Dia Guru Guhon Changer Yang Dipakai Tim Dairangers Dairangers Kesel Banget Kenapa Juga Ia Datang Kemari Itu Karena Ada Hubungannya Dengan Petugas Keamanan Tadi Hampir Saja Mereka K.O. In Padahal Dia Kerasukan Begitu Karena Pengaruh Kabuki Kozo Sebetulnya Orang Kayak Kabuki Kozo Adanya Di Opera Cina Klasik Fungsinya Buat Penari Agar Kelihatan Bagus Saat Menari Dengan Cara Merasuki Tubuh Penari Itu Kakek Guhon Datang Ke Jepang Ini Khusus Mengejarnya Perintah Kakek Guhon Biarkan Ia Hidup Ha Semua Dairan Kesel Dengan Kakek Guhon Ngebiarin Orang Jahat Hidup Ada Maksud Apa Ya Ring Juga Bertanya Begitu Eh Anak Cewek Jangan Bicara Koei Mengkoi Dong Eh Kakek Si Kakek Ngeluarin Dairin Senjata Membuat Kekacauan Sampai Datang Tim Dairanger Ia Lari Dan Menghilang Kelebihannya Ia Bisa Menghilang Dan Merasuki Tubuh Seseorang Untuk Membuat Keonaran Dalam Pencariannya Mereka Bertemu Dengan Pencuri Batu Akik Kemudian Pria Itu Kerasukan Ruh Kabuki Kozo Dairanger Kesulitan Menghadapinya Ingin Dimusnahkan Ia Sedang Merasuki Tubuh Seseorang Saat Terdesak Ia Mengancam Akan Lompat Risikonya Pencuri Batu Akik Ini Ikutan Tewas Waduh Berabe Bersyukur Kakek Guhon Datang Lalu Melawannya Dan Mendorongnya Hingga Jatuh Dari Lantai 16 Dan Tewas Wah Ini Bakal Rumit Sementara Kakek Guhon Nggak Peduli Yang Penting Mengejar Kabuki Kozo Tak Lama Datang Polisi Kacau Pak Polisi Bilang Orang Ini Tadi Sudah Oh Syukur Dah Kakek Guhon Kata Kabuki Kozo Di Cina Suka Menculik Seseorang Lalu Disimpan Makanya Nggak Bakal Koit Rintanya Siapa Yang Diculik Eh Malah Ketawa Hembak Gunti Aja Sebab Yang Diculik Itu Tunangannya Ha Umurnya 20 Rint Ngamuk Sebab Kakek Ini Seperti Nggak Ingat Umur Ya Bener Dia Itu Penulis Cerita Opera Cina Dan Dia Suka Padanya Apa Adanya Oh Pantasan Kakek Guhon Mengejar Kabuki Hingga Kesini Bebek Soku Hahaha Ketahuan Kalau Kabuki Ini Juga Mencintai Sokyu Goma Nggak Suka Mereka Minta Sokyu Dikeluarin Tapi Nggak Mau Ceweknya Disakitin Oh Ngelawan Ya Nih Saran Sadam Kalau Nggak Mau Ceweknya Tersakiti Habisin Tuh Guhon Kalau Berhasil Kawinin Cewek Sokyu Adalah Ia iri Sebab Sokyu Lebih memilih Kakek-kakek Ketimbang Dirinya Tekadnya Semakin Kuat Untuk Mengkoidkan Guhon Ia Mengajak Kek Guhon Duel Di Suatu Tempat Oke Tiba Disana Ternyata Ada Sokyu Wah Senangnya Tapi Awas Ternyata Itu Hanya Jebatkan Dan Seorang Atletinju Yang Diculik Dijadikan Media Buat Melawan Guhon Sokyu Senang Beb Guhon Berhasil Mengalahkan Si Petinju Lalu Kabuki Kabur Banyak Atlet Lain Lagi Yang Dimanfaatkan Sama Kabuki Tapi Semua Kalah Ia Pun Kabur Lagi Kemudian Muncul Sebagai Kabuki Robot Wah Ini Kayaknya Jadi Pertarungan Sesungguhnya Buat Kek Guhon Beb Hati Hati Aduh Pinggang Kuhu Pinggang Kuhu Disasar Kritis Senjata Dairen Menghantam Kabuki Robot Kek Guhon Senang Rin Datang Membantunya Senangnya Jadi Double Karena Sokyu Terbebaskan Melihat Hal itu Kabuki Robot Sakit Hati Berat Inilah Saatnya Dairen Jers Bisa Menghabisi Kabuki Sebab Gak Ada Sisiapa Lagi Yang Disanderanya Boom Goma Rupa-rupanya Mengincar Pedang Yang Ada Bersama Sokyu Lantas Mereka Mencegar Kek Guhon Dan Sokyu Dairen Jers Datang Membantu Tapi Mereka Kewalahan Berhadapan Dengan Goma Kek Guhon Sarangkan Gunakan Dairen Aja Oke Senjata Itu Berhasil Bikin Goma Kabur Dan Terakhir Tinggal Membereskan Kabuki Kozo Tiba Saatnya Kek Guhon Memberitahu Keistimewaan Pedang Yang Ia Titipkan Pada Sokyu Pedang Itu Nggak Bakal Mampu Dicabut Oleh Manusia Biasa Dan Dia Cikal Bakal Anggota Dairangers Yang Baru Tapi Kek Guhon Nggak Tahu Namanya Dan Ia Tinggalkan Buat Bantu Dairangers Kelat Lalu Mereka Kembali Ke China Rin Kesal Kek Guhon Pulang Nggak Diantar Datang Nggak Dijemput Itu Ceweknya Ke Cakepan Buat Kek Guhon Pindah Scene Adalah Munster Batu Nissan Bernama Nataisi Sakau Membuat Seorang Ibu Penjarah Ketakutan Apa Pasalnya Ia Menemukan Telepon Yang Gede Banget Lalu Dicoba Buat Nelpon Eh Nggak Taunya Ia Bergerak Ternyata Ia Monster Telepon Bernama Denwa Sensei Mereka Juga Menanti Sahabat Lainnya Monster Bersepeda Motor Kamikaze Ia Baru Saja Menyelidiki Cara Mengalahkan Dairangers Ini Dia Mereka Menamai Gengnya Trio Beralih pada Ryo Ia Kayaknya Sibuk Bangen Hari Ini Padahal Adiknya Ingin Menemaninya Jiarah Apa Abang Mau Adiknya Diculik Emon Podok Di Jepang Nggak Ada Emon Dengan Kesal Adik Ryo Meninggalkannya Ini Merupakan Makanan Empuk Bagi Trio Bola Manpatin Yuko Ryo Ditantang Main Bola Lawan Mereka Baru Adiknya Bisa Dilepaskan Tempatnya Mereka Tentukan Jam 12 Teng Ha Goma Main Bola Sementara Acara Makan Bareng Nggak Jadi Ryo Bagi Orang Kalap Memukul Soji Ia Bener Bener Kalut Akan Nasib Adiknya Ada Apa Ryo Trio Bola Sudah Siap Menunggu Kedatangan Ryo Kira Kira Kita Menang Nggak Ya Coba Tanya Bah Dukun Dulu Ada Ryo Langsung Tanya Dimana Adiknya No Percuma Hanya Bila Mereka Bisa Mencetak Gol Ini Kejadiannya Oke Ryo Mau Tak Mau Harus Mau Demi Sang Adik Selamat Semula Mereka Memang Jauh Dari Kata Bisa Main Bola Tapi Mereka Kemudian Main Curang Akibatnya Ryo Jadi Lemah Dan Kejadian Bila Mereka Bisa Mencetak Gol Boom Ups Apa Dia Masih Hidup Ya Ryo Masih Bisa Bangkit Dia Harus Kuat Tapi Mau Kuat Gimana Kalau Bola Masuk Ke Gawang Lagi Waduh Ryo Takut Yang Amat Sangat Tapi Kok Nggak Meledak Oh Ternyata Di Depan Gawang Ada Empat Temannya Hah Sekarang Baru Lawan Seimbang Ayo Piiiit Ryo Akhirnya Bisa Menjebloskan Bola Ke Gawang Lengkap Dengan Keepernya Dan Boom Dengan Demikian Dan Trio Bola Pun Hari ini Lima Jagoan Bumi Tengah Resah Mencari Monster Batu Kerjanya Bikin Anak Anak Manusia Jadi Batu Aneh Kurang Kerjaan Kali Seterusnya Yuki Gadis Kecil Di Hipnotis Kujaku Supaya Bermain Ketaman Kujaku Udah Muncul Lagi Disana Dia Diajeng Bermain Monster Batu Aneh Dia Nggak Bisa Dijadikan Batu Lalu Dipanggil Gara Menurutnya Ia anak Yang Diliputi Kebaikan Jadi Nggak Bisa Dijadikan Batu Oh Gitu Tujuan Goma Membuat Anak Anak Jadi Batu Supaya Dijadikan Goma Lalu Jadi Monster Buat Menyerang Manusia Aksi Gara Ketahuan Kujaku Rupa Rupanya Yuki Ini Dijadikan Umpan Saja Agar Ia Bisa Mendapatkan Gara Anak Buah Gara Bisa Dihalau Sayang Gara Menghilang Dengan Uniknya Monster Batu Ini Biarpun Sudah Hancur Berkeping Masih Bisa Balik Seperti Semula Jadi Kujaku Diingatkan Daigo Sebaiknya Jangan Memelihara Dendam Lagi Mudahan Musuhan Tapi Dia Nggak Bisa Melepas Gara Begitu Saja Setelah Dia Mengkhianatinya Kujaku Mencari Gara Dan Berhasil Menemukan Yuki Tapi Ia Kejebak Dengan Bantuan Merak Buddha Mereka Bisa Meloloskan Diri Disini Kujaku Baru Tersadar Ketika Yuki Mengobatinya Dia Kata Nggak Boleh Menyimpan Dendam Itu Kata Om Daigo Ha Kujaku Tersadar Diingatin Anak Kecil Begitu Apalagi Dari Perkataan Daigo Tak Lama Goma Datang Dan Daigo Yang Coba Mencari Keberadaan Kujaku Dapat Sinyalnya Dia Lantas Menyusul Ketempat Kujaku Di Saat Yang Pas Daigo Menghadang Gara CS Dan Tak Berapa Lama Dairanger Yang Lain Bermunculan Daigo Berhasil Mengalahkan Haniwa Kojisuki Tapi Ia Seperti Biasa Ia Hidup Lagi Dan Ia Menjadi Raksasa Dairanger Membentuk Formasi Kiden Sorai Libasan Terakhir Benar-benar Menamatkan Haniwa Dengan Demikian Anak-anak Yang Disulap Jadi Batu Kembali Kemujud Asal Mereka Wah Senangnya Tapi Ada Yang Tetap Bersedih Si Daigo Gak Sempat Berjumpa Dengan Kujaku Kata Yuki Dia Pergi Tapi Nangis Daigo Galau Dengan Kepergian Kujaku Tapi Kujaku Janji Akan Jadi Dirinya Yang Dulu Kasian Daigo Guru Kaku Langsung Dapat Info Dari Guru Guhon Niba Rangers Bentar Lagi Akan Datang Untuk Itu Ia Harus Mengamankan Diako Sinken Sebagai Proses Lahirnya Rangers Keenam Pagi Ini Rin Hendak Pergi Kuliah Kemudian Ia Berjumpa Dengan Bocil Bernama Kou Niboca So Akrab Tapi Sedikit Jail Sampai Rin Kaget Banget Oh Nggak Usah Diperlihatkan Aja Yang Yang Jelas Ia Bermaksud Mengambil Kunci Kamar Kosan Rin Entah Apa Maksudnya Dia Seperti Ada Yang Bisikin Aksi Kejar Kejaran Pun Terjadi Soji Pun Nggak Bisa Menangkapnya Singkatnya Berhasil Masuk Ke Kamar Rin Lalu Menemukan Apa Yang Ia Diperintahkan Untuk Didapatkan Rin Kembali Dan Menemukannya Tapi Dengan Cekatan Tanda Kutip Ia Berhasil Lolos Tujuannya Ke Kuil Dimana Terdapat Pedang Byakosinken Peninggalan Guru Guhon Rin Menyusulnya Untuk Menghindari Rin Ko Bersembunyi Di balik Tugu Lalu Muncul Akomaro Putra Sadam Bersama General Tenpo Ia Anak Yang Dibuang Dan Kini Ia Akan Ambil Alih Kekuasaan Sadam Wah Sadam Bakal Dapat Saingan Ia Lama Melihat Pada Ko Rin Yang Kebetulan Tiba Di Kui Lebih Dulu Disana Ia Melihat Pedang Byokinsen Tapi Aksinya Dihadang Jigoku No Sanin Kanjo Anak Buah Goma Semua Pada Berebut Ingin Mengambil Pedang Itu Terjadi Sedikit Perang Otot Nah Mumpung Ada Kesempatan Ko Dibisikin Segera Mencabut Pedang Kyoko Sinken Dari Matanya Mengeluarkan Kilat Seterusnya Membentuk Awan Gelap Dan Ko Berhasil Mencabut Kyoko Sinken Oh Ternyata Yang Bisikin Ko Selama Ini Pedang Itu Dan Kini Ia Jadi Sahabat Ko Ia Minta Ko Keluarin Kantong Yang Diambil Dari Kamar Rin Maka Ko Kini Adalah Kiba Rangers Ranger Putih Telah Lahir Bereskan Musuh Siap Bos Kehadiran Kiba Rangers Bikin Anak Buah Goma Ciut Lalu Kabur Gak Nyangkakan Kalau Kiba Rangers Adalah Seorang Bocil Akomaru Akan Membongkar Siapa Kiba Ranger Dia Perintahkan Grup Sanin Kanjo Cari Toko Kiba Rangers Menurutnya Dia Bocil 10 Tahun Ada Tato Harimau Di Lengannya Meski Anak Yang Dibuang Oleh Ayah Ibunya Dia Buktikan Pada Sadam Dia Bisa Sedangkan 5 Rangers Masih Bingung Siapa Sesungguhnya Kiba Rangers Lagian Kalau Dia Teman Kenapa Minggat Dan Alangkah Kaget Nyerin Manakala Di Rumahnya Kok Udah Ada Katanya Dia Akan Tinggal Bersama Rin Malahan Ia Akan Kasih Tahu Siapa Dia Tapi Biak Melarangnya Gawat Kalau Identitasnya Kebongkar Rin Jelas Nggak Suka Bocil Cabul Ini Tinggal Di Rumah Dia Akan Cari Akal Soji Pura Pura Menelepon Sebagai Ibunya Dan Dia Diminta Jemput Seibu Di Stasiun Oke Dengan Gembira Kau Berangkat Nah Kini Waktunya Balikin Semua Barang Barang Kau Kerumah Dia Sedang Daigo Ryo Dan Kajo Berkendara Tiba-tiba Ada Anak-anak Berlarian Rupa-rupanya Grup Sanink Kajo Sedang Memburu Bocah Yang Memiliki Tattoo Harimau Sayangnya Belum Diketemukan Yang Ada Justru Mereka Bertemu Dairanger Mereka Oga Melawan Dairanger Sebab Nggak Ada Waktu Di Sisi Lain Kau Tau Kalau Ia Telah Dibongin Ia Balik Sambil Nangis Meski Rin Nggak Suka Ia Tinggal Di Rumah Namun Ia Kasian Juga Apalagi Kau Berlari Karena Kesel Banget Takut Ia Celaka Rin Menyusul Belum Jauh Berlari Anggota Sanink Rinkanjo Menemukan Kau Cepat Grup Sanink Berkumpul Demikian Pula Dairanger Selanjutnya Di Tempat Lain Kau Kembali Bertemu Dengan Akomaru Tidak Saling Kenal Hanya Saling Memperhatikan Lalu Biako Menegur Kau Kenapa Lari Padahal Dairanger Setengah Bertarung Bahkan Rin Hampir Kalah Kau Kata Ia Takut Biako Terus Menyemangatinya Apa ia tak ingin Membantu Mbak Rin Tuh Mbak Rin Baik banget Oh Ia pun Terjaga Dan Siap Jadi Kiba Rangers Itu Barulah Lelaki Kiba Rangers Woy Sorry Agak Telat Ha Semua Pada Senang Kiba Rangers Datang Dan Ia berhasil Pula Mengalahkan Garin Kanjo Ia Hendak Lapor Pada Akomaru Kalau Kiba Rangers Adalah Itu Bocah Tapi Siapa Game Opel Tapi Akomaru Yakin Bocah Itu Pasti Anak Yang Pernah Ia Lihat Demi Menghibur Hati Koyang Gundah Rin Memperbolehkannya Nginap Di rumah Rin Wow Kok Gira Enggak Ketulungan Eh Tapi Janji Enggak Nakal Oke Tapi Tapi Dasar Koyang Dan Tenggak 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 Terpaksa ATM Sensor Di bawah Umur Sore Yang Ceria Atas Kematian Garin Kanjo Akomaru Mengirim Erring Genjo Untuk Cari Tau Siapa Dibalik Kiba Rangers Pagi Ini Koy Terlambat Masuk Sekolah Mungkin Karena Ia Masih Ngerjain Mbak Rin Tuh Kan Jadi Terlambat Oh Ternyata Ada Anak Hei Gak Boleh Malu Peace Galah Gadis Cantik Soji CS Akan Menjemput Ko Pulang Sekolah Ia Bermaksud Memberi Pelajaran Pada Tubuh Jill Yang Suka Jail Pada Mbak Rin Tapi Ko Ada Janji Nih Sama Kasumi Eh Buset Kemana Lo Ko Nggak Nyangka Disana Ia Berjumpa Dengan Akomaru Dan Grup Sanin Kanjo Akomaru Menyuruhnya Berubah Biako Memberitahu Ko Kalau Mereka Telah Mengetahui Identitas Kiba Rangers Beruntung Soji Dan Kajo Datang Sehingga Ko Luput Dari Perhatian Mereka Untuk Memperdaya Mereka Biako Ditinggal Dengan Begitu Mereka Ketipu Kalau Kiba Rangers Bukan Ko Dan Ko Pun Punya Kesempatan Buat Berubah Pertarungan Hanya Berlangsung Sebentar Oleh Sebab Ko Keingat Ada Janji Sama Kasumi Kelewatan Temennya Bertempur Di otaknya Yang kepikir Wanita Mulu Pertemuannya Dengan Kasumi Membuatnya Teringat Dengan Ibunya Pernyataan Membuktikan Ada Ibu Yang Gak Sayang Dengan Anaknya Seperti Ibu Kasumi Ia Gak Peduli Meski Kasumi Dikabarkan Diculik Luar Biasa Apakah Ibu Ko Gak Sayang Pula Dengan Dirinya Tapi Enggak Ia Yakin Ibunya Hanya Pergi Sebentar Suatu Saat Pasti Ia Kembali Sementara Itu Soji Yang Tadi Datang Buat Nolongin Kasumi Masih Terbelik Gelang Sakti Goma Yang Gak Bisa Lepas Untung Temen Temen nya Datang Ngebantu Ko Masih Dimalut Kesedihan Menyaksikan Kejadian Bahwa Ibu Kasumi Gak peduli Dengan Anaknya Dan Bila Kebencian Itu Terus Berlanjut Ke Ibunya Maka Akomaru Akan Menpatin Ko Buat Direkrut Jadi Anggota Goma Palsapa Goma Adalah Bersumber Dari Kebencian Seperti Halnya Akomaru Yang Benci Banget Pada Ayah Dan Ibunya Tampaknya Memang Begitulah Yang Bakal Terjadi Ko Mulai Membenci Ibunya Meski Udah Dinasehati Kawan Dairanger Ia Nggak Peduli Kacau Dah Goma Mulai Beraksi Mencari Sasaran Sejenak Kita Beralih Ke Markas Goma Jauh Diluar Planet Sanalah Tempat Hidup Masyarakat Goma Si Ankara Murka Sadam Gak Relah Jabatan Petinggi Goma Direbut Anaknya Akomaru Ia Minta Bertemu Dengan Ketua Goma Jugensi Ijin Diterima Tapi Mereka Mesti Mengenakan Topeng Begitulah Adatnya Setelah Bertemu Tenpo Sebagai Guru Akomaru Ternyata Diberkati Sebagai Petinggi Goma Tentu Saja Sadam Gak Terima Ia Punya Senjata Rahasia Sebuah Benda Kristal Yang Bisa Menunjukkan Bahwa Kiba Rangers Telah Lahir Dan Ia Janji Akan Membah Seminya Ternyata Jugensi Tertarik Dengan Niat Sadam Dan Ia Pun Diberkati Buat Menangkap Kiba Rangers Sementara Itu Ko Nggak Bisa Bersembunyi Lagi Kalau Dia Adalah Kiba Rangers Kaku Menyapanya Dan Itu Dibenarkan Biako Ia Adalah Rangers Keenam Setelah Itu Ko Ingin Melihat Kasumi Di Rumah Dan Isi Surat Bila Ingin Kasumi Selamat Silahkan Datang Ke Gudang Yokohama Nomor Sembilan Sebetulnya Ini Hanya Jebakan Goma Dengan Meman Meman Yang Sepertinya Nggak Senang Dengan Anaknya Dan Itu Amat Berbekas Di Pandangan Ko Ia Mengira Ibunya Pun Telah Meninggalkannya Terjadi Pergolakan Batin Sukur Ia Masih ingat Kata-kata Soji Ibunya Sesungguhnya Menangis Kehilangan Dia Dan Ko Tersadar Ya Nggak Mungkin Ibunya Jahat Kebetulan Deranger Berhasil Menangkap Ibu Kasumi Yang Ternyata Orang Suruhan Goma Ketahuan Dah Sekarang Senangnya Hati Kasumi Tapi Apa Benar Yang Dipegang Ko Itu Kasumi Oh Ternyata Tadi Itu Cuma Jebakan Ia Adalah Akomaru Ha Kebetulan Sekali Maka Dengan Geram Ko Menyikat Akomaru Hingga Babak Belur Bersyukur Datang Klan Cekanjo Jadi Ia bisa Melarikan Diri Tapi Hahaha Mau lari Kemana Loh Boca Tengik Plus Eh Akomaru Jago Juga Sampai Lihat Ko Kecekik Tiba-tiba Klan Cekanjo Berteriak Oh Sadam Datang Dan Memuntahkan Pukulan Bom Molotov Nya PR Apa Akibatnya Akomaru Yang manusia Biasa Luka Parah Ia Kesel Dengan Babenya Kenapa Menyerang Dia Untuk Sementara Ia kabur Ini Urusan Dengan Kiba Rangers Namun Sadam Kalah Oleh Ilmu Midari Yamaru Ko Ilmu Yang Bikin Bising Suasana Di tempat Lain Dairanger Masih Baku Jotos Dengan Anak Buah Goma Yang Lain Ini Akibatnya Berani Melawan Dairanger Masih Kita tunggu kedatangan Kidenju ke-6 bersambung. Inilah dia Kidenju terkuat akan lahir. Kocan barusan bermimpi bertemu ibunya dan ia tersadar manakala lengannya dicap panas oleh sang ibu. Pedang sakti bertanya apakah dia bermimpi lagi? Kocan kemudian keluar kamar. Ia rindu dengan ibunya. Untuk menghibur Kocan biar gak sedih, Rin menawari Kocan hiking. Ia mau. Sementara sinyal-sinyal kebencian terus digaungkan Akomaru dan Jubiwa Kanjo. Sisa-sisa Kanin Kanjo. Besoknya mereka bersiap berangkat. Namun manakala yang pergi semua anggota rangers, ia ogah. Ia berpikir hanya Rin saja yang pergi. Ia pun merasa sedih. Sebab Rin sudah dianggapnya seperti ibunya. Ia pun lari ke sebuah stadion. Di sana ia kedatangan musuh lamanya, Akomaru. Ia begitu dendam dengan Kocan. Sementara Goma amat bingung dengan berita kemunculan Kidenju ke-6. Mereka akan menghentikannya. Bagi Saddam, itu bukan hal yang menakutkan. Ia lahir perlu ibu alam. Jadi, dengan menghancurkan satu Dairangers, maka Kidenju ke-6 gak bisa lahir. Dan siapa sangka rangers ke-6 itu adalah alaksadam Kou. Ia janji akan menghancurkannya bila ia menghalangi. Balik pada Akomaru, ia akan segera menamatkan Kiba Rangers. Diutuslah Jubiwa Kanjo buat melumat Kou. Aduh, dalam situasi kebuka begini, gak mungkin dong Kou berubah. Beruntung Ryo datang dan... Ryo menyuruh Kou pergi. Nah, ini dia kesempatan yang ditunggu-tunggu. Biya Kou. Udah, muruan. Oke lah, Jubiwa Kanjo gak takut. Meski mereka ramai. Karena arwah adik-adiknya telah merasuk ke dalam tubuhnya. Cing! Niklai Kanjo dan Garin Kanjo. Satu persatu Dairangers dibuat gak jago. Lalu ada pula yang membokong. Oh-oh. Sanin Kanjo tentu kaget. Siapa pula yang berbuat curang begitu? Ternyata, ayah Akomaru. Bahkan, Goma langsung mengambil Ryo. Tujuannya jelas, agar Kidenju ke-6 gak bakal lahir. Menurut Kaku, besok sore Kidenju ke-6 akan lahir. Tapi, gak mudah hanya mengandalkan kekuatan ibu alam saja. Gak bakal bisa. Ia harus dijemput 5 kesatria. Mereka lah orangnya. Untuk itu, Ryo harus diketemukan dahulu. Berbeda halnya dengan Akomaru, ia benar-benar semakin sakit hati dengan ayahnya. Katanya, ia gak bakal memanggil Babel lagi. Kini, ia berbalik akan bergabung dengan Kou. Oh-oh. Benar gak sih? Dia jelaskan, Ryo ada di lapangan neraka. Rin gak percaya. Tapi, ia terserah. Hahaha. Pindah ke lapangan neraka, gara bilang pada Ryo, mereka gak akan ngapa-ngapain kok. Tapi, kalau rekan yang gak datang menjemput, mata Rino yang akan menyiksa dia. Lalu, tiba-tiba kau teriak memanggil Ryo. Wih, brengsek. Siapa yang kasih tau? Hahaha. Aku nih yang kasih tau. Napa? Hah? Akomaru. Rin dikeroyok anak buah goma. Bila ada kesempatan, Rin menyuruh Kou lari. Oh-oh. Inilah kesempatan yang dicari. Aku akan bantu mereka. Yaudah. Napa ngomong lagi? Tak lama, teman-teman Dairangers berdatangan. Tentu, tak ketinggalan si pendekar tersembunyi. Rangers putih muncul pula. Di lain tempat, Kaku sudah dapat info bahwa kelahiran Kidenju ke-6 gak lama lagi. Itu artinya, 5 Dairangers harus bergegas ke sana. Tapi, mereka masih kesulitan membebaskan Ryo. Karena, yang dihadapi kali ini adalah dedengkot goma. Jidos gak sabaran ingin menghabisi Kiba Rangers. Akomaru gak setuju. Sebab, Rangers putih adalah bagiannya. Dan, Ryo berhasil dibebaskan. Rahasia besar sang anak harimau. Kaku berpesan pada 5 Dairangers segera menyongsong kelahiran Kidenju ke-6. Jangan hiraukan dulu goma. Masing-masing rangers menaiki Kidenju mereka. Lah, Ko bingung dia harus pakai apa? Biako lalu menunjukkan kehebatannya. Ko dibawa terbang. Ini adalah momen kelahiran Kidenju dia. Pindah ke istana goma. Kaisar goma sangat marah pada Akomaru. Ia telah menghalangi Sadam. Akibatnya, kelahiran Kidenju tak bisa terbendung lagi. Tapi, ia janji akan menjadikan Kiba Ranger sebagai goma. Kaisar wulas juga mendengar perkataan Akomaru. Oke lah, ia diberi satu kali kesempatan. Bila gagal, nyawanya melayang. Akomaru menjumpai ibu Ko. Ternyata, dia masih hidup. Dan, selama ini, disekap di suatu tempat. Akomaru janji akan mempertemukan dia dengan Ko. Nunjau di daerah, 5 Dairangers telah berkumpul. Lalu, mereka menyatukan Kidenju. Seorang pria penyuka kura-kura merasa amat heran dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Ko datang dan bertanya, ngapain abang di sini? Oh-oh, belum hilang rasa takjubnya. Ia lebih pilih kabur saja lah. Seterusnya, proses kelahiran Kidenju yang luar biasa. Puntai God, Kidenju yang keren. Biako menyuruh Ko segera mencoba Kidenjunya. Eh, apa ini? Itu adalah Kristal Tempo Lailaimu. 5 Dairangers yang belum mengerti kalau Ko adalah pemilik One Tiger, merasa nggak terima. Tapi, kaku tahu kalau yang di atas sana itu Ko. Tantangan pertama langsung dihadang Erin Kanjo. Ternyata, One Tiger Kiba Ranger kalah. Mungkin masih baik kali ya, tapi udah dapat lawan tangguh. Di tempat jauh, Ko berjumpa lagi dengan Akomaru. Kali ini ada kejutan spesial buat Ko. Karena Ko nggak setuju di jadian Goma, ini yang terjadi. Di lain tempat, Sanin Kanjo bersaudara siap-siap mengakhiri One Tiger. Belum kesampaian maksudnya, Ryo datang lalu mengendarai One Tiger. Sedangkan Akomaru, akhirnya ketimpa batu. Sebelum meninggal, Ko minta dikasih tahu di mana ibunya. Tapi, ia benar-benar dalam kesesatan. Hatinya dipenuhi kebencian. Ia nggak ngasih tahu. Sebab, kenapa Ko nggak ikut dia membenci ibunya? Kayak dia, hidup dalam kebencian sampai mati. Luar biasa. Ia Ko mengingatkan Ko, jangan larut dalam kesedihan. Bila ingin melihat ibunya lagi, lawan tuh Goma. Hmm, oke. One Tiger. 6 Kidenju pun bersatu. Siap mengalahkan musuh. Kujaku yang semula begitu dendam pada Gara, kini berkat Daigo, ia udah kembali ke dirinya semula. Oleh sebab ia terluka, sementara waktu, ia menghilang dahulu dari dunia persilatan gitu. Eh, eh, cinta yang sebenarnya. Di tempat camping, sekelompok orang dikagetkan dengan kedatangan seorang monster. Luar biasa hambusan apinya. Ia bikin orang demam, bahkan tumbuh-tumbuhan langsung layu. Namanya, Kogero Jukin. Kedatangan monster yang bisa bikin orang demam ini, jadi pembahasan serius Kaku dan murid-muridnya. Satu-satunya cara mencengah wabah nggak meluas adalah dengan mengalahkan Jukin. Di saat pertarungan tengah berlangsung, Gara datang, dan ia hampir saja dikalahkan Soji. Soji heran, kenapa Kujaku menyerang dia? Oh, oh, ternyata maksud dia hanya dia yang boleh mengalahkan Gara. Soji nggak mau. Kalau udah begini, Daigo pasti belain dong. Jelas jawaban dia, ia menyukai Kujaku. Wow, 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 wow. Soal semua, Rato. Yaudah, kalau begitu, teman-temannya nggak bisa bekerja sama lagi. Dan menurut Kaku, kebersamaan itu perlu nggak bisa jagoan sendiri. Akibatnya, bisa dirasakan Daigo. Guru Kaku merasakan ada kin yang super aktif. Milik siapa ya? Lalu, Ryo CS datang menyerang Gara dan Jukin. Yang bangga telah mengurung Kujaku dan Shishi Rangers. Tapi, mereka nggak berdaya. Tersuduhkan situasi, bila terus menyerang Jukin, otomatis Daigo dan Kujaku tewas. Sementara di dalam tahanan, Daigo berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan dinding neraka Jukin. Dengan kekuatan cinta, akhirnya dinding itu mulai pecah. Tapi, tenaganya habis. Sedangkan Kujaku nggak punya kekuatan lagi, disebabkan polusi. Dia boleh dibilang penyakitan. Semenjak terbebas dari kurungan Shidosi dan keluar di bumi yang banyak polusi, ia semakin melemah. Obatnya hanya air mata suci budak. Daigo akan bantu mencarikan. Tapi, ia mesti keluar dahulu dari neraka Jukin ini. Tendaga Daigo pulih kembali berkat Kyorku, Kujaku. Melihat situasi nggak menguntungkan, gara pilih menghancurkan Jukin. Maka, Daigo dan Kujaku pasti ikutan KO. Syukurnya, mereka cepat memanfaatkan situasi, lalu keluar. Wah, Daigo senang banget bisa berkorban buat Kujaku. Tangan terluka nggak masalah. Selanjutnya, Jukin belum mengalah. Ia berubah jadi raksasa. Dan, OCS pun segera membentuk formasi Kidenju Sorai. Untuk sementara, Kujaku akan mencari air mata budak dahulu. Tapi tenang, dia bakal balik kok. Tiga monster. Tiga monster yang deman olahraga muncul lagi. Monster Nissan, Monster Telepon, dan Monster Bersepeda Motor. Soji yang tengah mencoba motor barunya, dikejutkan dengan kabar dari abang penyuka kura-kura. Kalau di sana, ada tiga monster. Oh, Soji dan Rien coba selidiki. Ternyata, tiga monster yang dulu nantangin mereka main bola. Trio Baseball. Tapi, kali ini mereka bukan ngajak taruhan lagi. Tapi, minta bantuan Dairangers. Hah? Mau topat lo? Ya, selepas nikalahin Dairangers, gua mah nggak mau terima mereka lagi. Kalaupun mau, ada syaratnya. Dairangers harus adu permainan baseball dengan tim goma. Bila Dairangers menang, mereka selamat. Kalau kalah, mereka koin. Soju semula nggak percaya. Tapi, setelah dibuat perjanjian secara lelaki, ia coba percaya. Kecuali Rien. Ia masih ragu. Entah Dairanger yang lain. Lalu, tak lama terjadi kekacauan telekomunikasi. Mereka memberi kabar bila mau situasi normal, lawan mereka main baseball. Oke, pertemuan dibuat. Saratnya, mereka harus pakai topi yang ada bomnya. Kalau kalah, bom akan meledak. Hmm, oke. Aura Changers. Set pertama, ternyata Dairangers kalah. Tentu dengan sedikit kelicikan. Dairangers pun coba pecahkan masalahnya. Ini giliran tim goma yang melempar bola. Waduh, bolanya kemana? Di stick. Hah? Tim Dairangers berhasil dapat 1 poin. Seterusnya, Kamikaze juga tertipu posonarin. Kamikaze jadi enggak fokus. Ia banyak melakukan kesalahan. Gilean Soji, ia sepertinya enggak fokus. Ternyata, janji lelaki dulu itu cuma isapan jempol. Kamikaze tetap pecundang. Tiga kali gagal, Ryo hampir saja terkena bom. Soji ngerti, kalau Kamikaze cuma ngebohonginya. Maka... Men-temen, sejenak kita mampir dulu ke hotel ya. Dairangers yang bawa nih. Wah, Rin boleh juga ya. Jangan kelamaan. Prajurit tiruan. Tiba-tiba datang wartawan Hollywood mengajak mereka potok-potok. Waduh, senang dong diliput wartawan pencari peran dari Hollywood. Ryo CS tentu bertambah kaget. Ternyata, kopian mereka sewaktu mandi bisa nyata. Jadilah Dairangers asli best kopian. Mereka kesulitan menghadapi Dairangers kopian yang berganda. Gara suka melihat Dairangers bakal koid. Di lain tempat, kanjo kopian berhasil dikembalikan jadi potret. Saatnya mencari monster kopi. Dengan dikalahkannya monster kopi, maka kopian Dairangers ikut jadi kertas kembali. Terakhir, menuntaskan si biang kopinya. Cerita kali ini semakin seru aja nih. Dimana Ryo gak sengaja bertemu dengan seorang pendekar Kenpo yang sangat tangguh. Namanya Raja Karate Kegelapan, Tatsujin. Ia berhasil membuat banyak musuh-musuh lawan partnernya KO. Dan Ryo sendiri hampir saja kalah. Bersyukur masih bisa selamat. Dan menurut aku, Ryo gak bakal menang melawan dia. Sebab ilmu bela diri Ryo belum ada gaya. Bahasa mudahnya belum sempurna. Di tengah kegalauan Ryo, ia gak percaya gak mampu ngalahin Tatsujin. Muncul monster kendih. Dan terjadi sedikit tes ilmu bela diri. Ternyata, Kenpo Dairangers gak mampu menandingi ilmu monster kendih. Menurut Saddam dan Gara, Dairangers bakal kalah. Semua kekuatannya bisa disedot monster kendih. Kecuali J-Dos. Ia gak yakin. Entah apa yang dia pikirkan. Sebetulnya, bagi Tatsujin, ia melakukan pertarungan cuma pengen ngetes ilmu Leopard Punk style-nya aja. Yang dia dapat dari ayah pacarnya. Jadi ia gak butuh uang suapan. Nih, bonus untuk kamu aja. Hah? Lumayan. Rezeki nomplok. Dia gak dendam pada ayah Sinona meski dia pernah dicelakai oleh gurunya itu. Itulah kenapa ia selalu memakai sarung tangan sebelah. Dan ia pandai pula melakukan penyamaran. Ilmunya sangat hebat. Yang disebut ilmu angin seperti pedang alias Kenpo. Makanya, baju Ryo bisa robek begitu. Dan ia menghabisi lawan-lawannya sebelum koin jatuh ke tangan. Luar biasa. Kekalahan dari Rangers dari Subo Daujin hanya bisa dibalas dengan Kenpo gaya yang lain. Namun, mereka belum benar-benar menguasai ilmu itu. Akibatnya, Rin jadi korban. Demikian pula dengan Ryo. Ia merasa mampu ngalahin Tatsujin. Tapi, nyatanya apa? Ia kao. Dalam kepanikan suasana, kaku tetap menyarankan mereka tenang dan harus berlatih lagi ilmu gaya yang lain. Sebelum monster kendim menyerap ilmu mereka dan punya kecepatan super. Sama seperti yang dipakai Tatsujin sewaktu ngalahin Ryo. Untuk itu, Ryo dijadikan sebagai kelinci percobaan. Chapter 27. Ketijuan Terakhir Ryo hampir saja tidak kuat. Beban di tubuhnya terasa sangat menyakitkan. Tapi, ia teringat akan Sojin dan Rin. Ia pun kembali bertahan. Dan hasilnya sangat mencengangkan. Ia kembali menantang Tatsujin. Tatsujin berhasil dikalahkan. Demikian pula monster kendim. Dan ia dibuat tak berdaya dengan kecepatan super punya Ryo. Namun, ini semua belum berakhir. Jiros yang semula gak yakin monster kendim sebagai yang tak terkalahkan. Ia berhasil mendapatkan kekuatan seluruh iblis. Menjadikan satu kekuatan tak tertandingi. Dan semua itu, ia implementasikan pada Tatsujin. Kini, The Rangers bakal mendapat lawan yang super tangguh. Chapter 28 Ruangan Penuh Saddam, Gara, dan Jiros akan diberi bantuan langsung dari Kaisar Goma. Yakni, empat pendekar asli Jepang. Bernama Goma Shitendo. Untuk menjebak The Rangers, mereka membuat tipu daya. Masing-masing The Rangers diumpan dengan musuh-musuh mereka. Ko bertemu lagi dengan Akomaru. Rin juga. Soji bertemu kembali dengan tiga monster pertarung baseball. Yang telah menipunya dulu. Lalu, Ryo bertemu Tatsujin. Mereka semua kejebak dalam sebuah tempat. Kecuali Kaju. Ia kebetulan membantu seorang nenek yang berjualan ramen. Nenek ini dahulunya pernah ngebantu Kaju sewaktu kelaparan. Pertama kali tiba di Jepang. Ia bahu-membahu mengatasi serangan Saddam CS. Dan uniknya, batu permata yang didapat Kameo di kolam tadi bisa mengeluarkan kekuatan. Hal ini membuat Jidos penasaran. Dan pengen tahu, ada apa dengan gerobaksi nenek? Lalu mereka mengejar Kameo. Namun, batu itu nggak ditemukan. Namun, batu itu nggak menghilang tersedot cahaya dari batu Kameo. Tersedot cahaya dari batu Kameo menghilang tersedot cahaya dari batu kemata itu. Bimada Rangers, kemana menghilangnya. Akhirnya bisa mengalakkan Goma si Tendo. Akhirnya bisa mengalakkan Goma si Tendo. Namun, beberapa saat kemudian, empat si Tendo muncul kembali. Itu pertanda masalah baru bakal muncul. Kembali ke cerita Ko, Ia berpisah dengan ibunya sejak usia 4 tahun. Sempat bertemu sebentar, namun dipisahkan lagi oleh Akomaru. Dan hari ini, ia seperti melihat ibunya lagi. Apa bener? Ko berlari ke arah teriakan ibunya. Ternyata, itu hanya ilusi. Sang ibu nggak ada. Chapter 29 Cerita Rahasia Antara Ibu dan Anak Yang Menyedihkan Ko ditemani Rin dan Soji bertemu seseorang yang ngaku rapernya Goma. Namanya Hayakuchi Kamigara. Ia suka menyulik anak-anak. Sudah tiga anak yang diculik. Wah, ini nggak boleh dibiarin. Aura changers. Duh, kasian juga Kak Rin melawan banyak Curoco Goma. Bayako Minta Ko berubah. Dan plus. Kedatangan Kiba Rangers yang begitu cepat, membuat Soji dan Rin curiga siapa dia. Di saat mereka sibuk menghadapi monster bercaping ini, tiba-tiba suara ibu Ko kembali terdengar. Dan seperti nyata, wanita itu memanggil Ko. Dan Ko pun mendatangi ibunya. Tapi apa yang terjadi? Ia ketipu ilusi semata. Namun akibatnya, ia ikutan meledak. Dan bergelantungan di atas pohon. Lalu ia ditangkap monster caping. Jelas sudah. Men-temen, The Rangers kini yakin kalau Ko adalah Kiba Rangers. Biako jelasin, dialah yang sengaja mengaburkan identitas Kiba Rangers. Sebabnya, dia masih kecil. Pasti anggota The Rangers akan meremehinya. Dan tiba-tiba, ibu Ko datang minta bantuan. Ia bisa hadir menggunakan Kiroko terakhirnya. Namun gak bisa bertahan lama. Ceritanya, Ko itu adalah anak keturunan Goma. Dan ia sangat khawatir. Bila Ko jadi anggota Goma pula. Itulah alasannya. Ia sengaja menggunakan timah panas. Buat menghentikan aliran darah Goma dalam tubuh Ko. Ia meminta bantuan dari Rangers semua. Untuk bisa menolong Ko. Dan saat ini, Ko dan tiga anak-anak yang lainnya tengah menjalani kerja Romusa. Membuat lubang, entah untuk apa. Sementara itu, kehadiran kakek Guhon yang tiba-tiba ternyata membawa kabar. Bakal ada satu kekuatan lagi yang akan muncul. Ia menggambarkan berbentuk seperti tempurung kura-kura. Oh, Kaju ingat sesuatu. Ya, Kristal. Batu Kristal milik Cameo. Lantas, ia pergi ke rumah Cameo. Di sana, ia mendapati Cameo tengah trauma. Dan ia kata batu permata itu telah dibuangnya. Oh no. Cari. The Rangers kembali mendapati monster caping sedang memancing bocah-bocah. Hebatnya dia bisa membuat The Rangers mengikuti perkataannya dan gak bisa ngelepasin barang yang diberikan sampai meledak. Lantas, Kaju datang dan untuk saat ini, Hayakuchi sangat sulit dikalahkan. Satu persatu, senjata The Rangers diambil dan sepertinya mereka dalam bahaya. Senjata terakhir pun malah berbalik menghantam mereka. Sedangkan Kau dan anak-anak yang lain masih terus menggali. Sampai salah satu dari mereka menemukan sesuatu. Wah, Sadam girang banget. Ia sepertinya menemukan kekuatan baru. Chapter 30 Penyelesaiannya Hayakuchi Kampret Mbah Guhon senang banget dengan senjata ciptaannya. Lalu, Rin masuk membawa Ryo yang terluka. Ia tanya apa senjatanya sudah selesai? Tapi, si Mbah malah ngeledek kalau Dai itu lemah. Kalah lagi kan sama Goma? Wah, bikin Soji naik pitama aja nih Mbah. Ia kaget mengetahui Dai Rod alias senjata-senjata Dai Rangers direbut Goma. Padahal, untuk mengaktifkan senjata baru, Kyorku Bajoka mesti terhubung dengan tujuh kristal Tenpo Lailai. Rin sedih gak bisa nolong Kou. Ia pengen banget mempertemukannya dengan ibu Kou. Dan saat ini, tentu dia dalam penderitaan sangat. Kaku menyarankan mereka mesti menyatukan Zord agar bisa melawan Goma. Temukan tempat di mana pintu neraka dan bumi terhubung. Baru bisa nolongin anak-anak yang dipaksa kerja oleh Goma. Nampaknya, Dai kini bukan lawan yang tangguh lagi bagi Goma. Mereka semua terdepak oleh kekuatan baru Eriyoku yang didapat dari hasil penggalian. Dengan ilmu baru itu, Saddam bisa berubah jadi raksasa. Ryoseyu kalah. Demikian pula dengan Dai yang lain. Sementara, senjata baru Mbah Gouhon belum juga kelar dan Kazu pun belum berhasil menemukan kristal permata. Saran Mbah Gouhon cari dulu senjata-senjata mereka. Kebetulan, Daigo melihatnya dan hendak mengambil. Namun, dicegah Gara dan Zidos, Soji gak mau mati di sini. Kebetulan, Ryo menemukan sumber kekuatan mereka. Maka, dengan ditutupnya lubang itu, otomatis mereka jadi lemah dan semua Dai jadi sehat kembali. Menteman, yuk ambil senjata kita. Oh, gak diduga masih ada lagi penghadang, yakni monster bercaping yang gemar mancing. Tapi tenang aja, kini bom refernya gak mempan lagi. Soji dengan lantang menantangnya dan demikian pularin. Kami udah belajar kok. Nih, ku kembalikan. Wadaw. Um. Kesempatan buat mengambil senjata-senjata mereka dan senjata basoka baru bisa dioperasikan. Eh, kok meleset sih? Gak apa, yang penting kena. Hahaha. Monster caping pun kao. Akhirnya, kau bisa dibebaskan dan anak-anak berterima kasih pada Dairangers. Satu hal besar akhirnya ketahuan kalau Kiba Rangers itu adalah kau. Jangan berlagu ya, lo tuh masih bocil. Tiba-tiba, Rin teringat pesan ibu kau. Ia harus bertemu ibunya sebelum genap 10 tahun. Bila tidak, maka kau akan jadi goma. Rin tanya, kapan ia ultah? Kau gak tahu. Ya, apa mau dikata, mereka pun gak tega mengatakan hal ini pada kau. Biarlah waktu yang berbicara. Sementara itu, Kameo pun udah kembali normal. Setelah sebelumnya disulap jadi kura-kura. Sekarang, ia masih stres dikejar-kejar kristal permata. Ada apa ya? Sedangkan Kaiser Goma coba mendatangi sumber energi bumi dan neraka. Ia ketular monster caping. Pengen pula memancing. Mumpung lagi santai kali. Eh, tapi enggak kok. Kayaknya ia serius. Ada apa ya? Si Tendo adalah goma yang bakal menghancurkan Dairangers. Sadang mengirimnya empat pendekar sekaligus biksu. Lagi-lagi pahlawan baru. Kameo belum tahu kenapa kristal itu terus mengikutinya. Dia sampai kepikiran itu hantu. Dalam pelariannya, dia berpapasan dengan Kazu. Kebetulan banget, justru Kaju sedang mencari kristal itu. Kameo sangat takut sebab kristal itu bisa merubah dirinya jadi kura-kura. Lo sih suka mainin kura-kura. Karena takutnya lagi-lagi ia lari. Lalu bertemu dengan goma. Kaju ingin membantu. Namun ia seorang diri tidak berdaya menghadapi goma sitendo dan sadam. Justru ia dipakaikan topeng kutukan. Topeng itu tidak bisa lepas sampai orang yang memakainya meninggal. Waduh, serem ya? Teman-teman Kaju datang terlambat. Menurut Kaku, korban topeng akan melakukan sesuai perintah tuannya. Sedihnya, lama-lama ia akan kehilangan kekuatan dan mati. Jadi gimana dong solusinya Pak Kaku? Nggak ada. Hah? Soji dan Daigo nggak terima. Ia akan usahakan topeng itu lepas. Namun, ia usahanya sia-sia belaka. Sementara itu, di tempat pemancingan, Kaisar Goma telah mendapatkan supportnya, yakni Akomaru. Yang kelak akan ia pakai buat mengalahkan The Rangers lagi. Sedangkan Kameo siap bantu Kazu. Ia baik padanya dan emang nyata kalau dia pendekar ketujuh dengan Zot Kura-Kura. Akhirnya, Kazu bisa terbebas dari topeng kutukan itu. Dengan tersadarnya Kazu, kini kekuatan The Rangers komplit dan senjata bazooka mematakan serangan si Tendo. Kini mereka bersatu dan berubah jadi raksasa Tendo. Pertarungan robo-robo raksasa berlangsung seru. Hampir saja The Rangers kalah. Kameo harus bantu. Dia bukan Kura-Kura biasa seperti kata Keaduhon. Dia adalah Chou Kidenju. Inilah dia Daimugen. Si Tendo sampai kaget. Dari mana datangnya makhluk ini? Ternyata ia bisa berdiri. Ini untukmu. Gabungan Dai semakin memojokkan si Tendo dan akhirnya The Rangers keluar sebagai pemenangnya. Di sisi lain Kaisar Goma telah pula memunculkan Akomaru. Wah cerita makin seru aja nih. Tendangan Iblis Berkaki Emas Seorang pedagang burung menggunakan burung elang sebagai alat membuat teror. Banyak warga yang jadi korban. Entah untuk apa dan Soji pas berada di sana ia coba ngebantu adik kecil yang disambar elang raksasa itu. Untung berhasil. Masuk bilik aja. Waduh jangankan manusia biliknya sekalian aku angkat nih. Au Mereka diserahkan pada pedagang tadi. Ia seperti mantan tentara dengan kaki tinggal sebelah. Kesaktiannya bisa melemparkan bilik telepon. Beruntung Soji segera berubah sehingga lolos dari ledakan. Ia mengaku senior muchacho dan ternyata ia adalah goma monster Torikago purai. Ia bisa mengubah seseorang jadi burung. Soji minta bantuan Rio tapi oleh sebab tadi ia ngerjain Rio pakai bilang ada goma padahal bohong. Akibatnya Rio gak percaya. Bahaya juga ya ngeledek teman dengan cara bohong-boongan. Hal ini menyebabkan kaku marah pada Rio. Ini berita sungguhan. Rio jadi terlambat datang ngebantu. Soji dijadikan burung pula. Di tempat yang aneh ia berjumpa dengan adik kecil tadi. Monster berkaki satu pesan pada Rio. Jika temannya ingin selamat bilang pada guru kaku malikin kaki emasnya. Ada ceritanya 6000 tahun yang lalu Torikago purai sangat jago. Dengan kaki emasnya ia tak terkelahkan. Itu menjadikannya sombong. Ia jadi suka mabok. Nah di saat ia lengah itulah kesatria Sukudai memotong kakinya dan ia jadi dendam lalu bergabung dengan goma. Kesatria itu adalah kaku. Pagi ini monster serang burung kembali menanyakan kakinya. Rio terpaksa melawannya sendiri. Sembari menunggu teman-temannya datang. Ternyata ia kalah. Tapi Rio gak mau mendengarkan kata-kata kaku yang menyuruhnya habisi dia. Rio memikirkan Soji di dalam sana jadi sebaiknya balikin kaki dia. Menurut kaku itu berbahaya akibatnya ia lengah dan sedangkan teman-temannya dibom pula oleh burung elang suruhan purai. Terpaksa kaku membuka segel kaki purai. Tapi ia minta balikin dulu Soji. Tawar-menawar terjadi. Sayang kaku ketipu. Jidos memboykot dari belakang dan ia berhasil membuka segel guci penyimpan kaki purai. Kini ia jadi memiliki tendangan kaki emas kembali. Korban pertamanya adalah Rio. Luar biasa tendangan itu. Teman-teman Rio datang. Mereka minta dilepasin Soji. Tapi purai gak mau. Ia ingkar janji. Kini Deranger tak berdaya menghadapi purai. Beruntung Soji bisa memanfaatkan situasi. Di saat elang hendak keluar dari sangkalnya Soji ikut dan berhasil. Kini oleh Rio burung itu dijadikan burung panggang. Lalu monster sarang burung dibabat pulang. Ia berubah jadi raksasa. Saatnya Kiden Yosurai bersatu dan tamatlah riwayat monster sangkar burung. Cita ini bukan mimpi. Rin beneran mengalaminya. Pertemuan pertamanya di saat pengen nyelamatin burung yang patah sayapnya. Rin berjumpa dengan agen kreator dari Takamura. Teman-temannya pada kalep mengetahui Rin kini jadi model. Wow! Kaku juga tahu banyak sekali koleksi foto-foto Rin pengalaman pertama jadi idol. Rin membenarkan dan semua ini bisa sesemangat ini karena ada cinta. Hah? Bahkan ia kini jadi penyanyi juga. Wow! Bener-bener idol baru tapi Rin gak tahu kalau ia telah dimanfaatkan oleh Pak Takamura. Setiap kali foto yang dibuat maka key power-nya Rin diambil. Dia adalah suruhan negara. Dialah media magician. Kehilangan key power Rin juga dirasakan diako. Mereka akan lihat acara TV Rin. Dari poster Rin yang terpampang mulai melakukan teror. Siapapun yang melihatnya akan jadi monster dan olah mereka mulai meresahkan masyarakat. Kebetulan Dai berada di sana. Kalau begitu ini harus dihentikan tapi malah mereka diserang. Mereka curiga. Ini pasti menggunakan kekuatan Kyorku. Dan emang bener monster media magician sendiri mengakuinya. Itu hasil serapan Kyorku Rin melalui media foto dan TV. Maka akan makin banyak orang jadi goma. Sedangkan Rin akan kehabisan Kyorkunya dan KO. Kurang acar monster ini punya kehebatan bisa menghentikan gerakan seseorang seperti jebretan foto saja. Maka contoh kesempatan dia berhasil melukai monster media magician. Rin gak tahu kenapa Pak Takamura terluka. Ia bantu ngebalut tangan Pak Takamura. Pak Takamura tanya kenapa Rin masih baik saja. Sebabnya malu-malu bebek Rin bilang ia suka padanya. Sementara Direngers di luar gedung TV dihadang Gara. Mereka gak bisa masuk. Acara TV telah dimulai. Lambat laun Rin mulai kehabisan tenaga. Pak Takamura mulai berpikir ulang. Rin itu baik. Kenapa ia jahat padanya? Lalu ia menyelamatkan Rin. Hal ini diketahui Gara. Maka kini yang ada Takamura melawan bosnya. Dalam pertempuran itu Takamura kalah. Rin sedih Pak Takamura akhirnya tewas. Sebelumnya ia janji bila terlahir kembali akan melihat senyum Rin lagi. Oh no. Sedih juga ya cerita Rin kali ini. Kisah cinta Goma dan manusia harus berakhir buka. Rin marah banget dan ini untuk Gara. Namun ia gak kehabisan akal. Dengan bola apinya Monster Media bisa hidup kembali. Lalu mau tak mau Rin dan teman-teman mesti melawannya. Sampai akhirnya Monster Media bener-bener hancur. Sebagaimana hancur hati Rin. Ia harus menerima kenyataan kisah sukanya dengan Takamura harus berakhir sedih. Dalam suatu perjalanan seorang ayah gak nyangka orang yang menyandara anaknya ternyata Monster Kaktus. Jarumnya sangat berbahaya. Perburuan serpihan gadis. Pria itu minta tolong pada Dairangers. Daigo coba selidiki tapi di ruangan itu tak ada sesiapa yang mencurigakan kecuali para korban dan sekuntung kaktus di atas meja. Daigo ngerasa itu kaktus milik dia kok bisa ada di sini? Ada ceritanya suatu hari Daigo gak sengaja menemukan pohon kaktus tergeletak di tepi jalan dan seorang gadis memintanya untuk merawat kaktus itu. Setelah itu si gadis menghilang misterius banget. Lalu Daigo merawat kaktus itu dan hari ini ia kembali menemukannya di tempat pengisian bensin. Serta di luar sana Daigo juga melihat Michura melintasi jalan. Ia mengejarnya. Anehnya Michuru cepat banget menghilang. Daigo sampai kehilangan jejak. Siapa sih gadis ini? Di lain tempat Garang mendatangi pemilik Kios Bensin. Ia telah menyulap banyak anak-anak kecil jadi boneka hidup. Mereka ada proyek yang harus segera dikelarkan biar bonus cepat cair dan terkuak kalau Michuru itu adalah suruhan pria milik Kios. Ia bekerjasama dengan Goma. Namun dari sinir matanya seperti ada sebuah misteri. Daigo lantas bertarung dengan monster kaktus. Di saat Daigo terkena jarum kaktus Michuru hendak menolongnya. Sayang ia ditusuk pula oleh jarum kaktus dan ia pun tewas. Michuru si pohon kaktus kini diinjak darah. Waduh bukan main marahnya Daigo. Lalu teman-teman Daigo datang. Mereka berpencar biar Daigo menghadapi monster ini yang lain selamatkan anak-anak. Mereka telah dirubah jadi boneka. Setelah itu mereka bersiap menumpas monster berduri. Terakhir Daigo kembali melihat Michuru. Namun hanya selayang pandang ia berpesan basni Goma karena banyak orang menderita karenanya. Kebaikan hati Daigo telah bisa mengalahkan Goma. dan kaktus pun kembali berbunga. Di suatu pantai Raja Kenpo kegelapan alias Tanjin kembali muncul. Lawannya dibuat tak berdaya. Ia telah menguasai ilmu Leofard Punk style serta tinju iblis gelap dan tarian laba-laba. Inilah yang dimaksud Kaku. Ia mengajak lima Dairangers melihat tarian laba-laba. Bukan tanpa maksud. Meski semula mereka merasa bosan. Mending ke disco aja. Tapi di balik tarian itu ada ilmu yang dasat sebagai bekal kelak menghadapi Tanjin. Jurus Pamungkas Baru Tarian Laba-laba Rio adalah sasaran selanjutnya. Pada pertarungan pertama Rio kalah. Namun seperti yang dialami lawan Tanjin kemarin sakitnya luar biasa. Rio menjerit-jerit. Di perutnya ada cap laba-laba yang bisa bergerak sesuai rasa takutnya. Jadi Kaku menyarankan Rio ia harus bisa melawan ketakutan yang berlebihan. Itulah kunci mengalahkan ilmu tinju iblis gelap dan tarian laba-laba. Ia jadi kuat kembali ketika mihat tangannya ada bekas darah. Iya, itu darah Soji. Tentu ia saat ini terluka. Lantas Rio menyusul mereka. Dan di saat kritis Rio pas datang menghalau serangan Tanjin. Namun kemudian Rio kembali terjaring laba-laba. Kalau udah begini tinggal pasrah aja. Siap menerima pukulan maha dasar tersebut. Nah bisa gak seperti ini ucapan Kaku terbukti. Ibarat orang menyeberangi orang sekalipun harus bisa menguasai diri. Itulah kuncinya dan Rio lulus. Maka dengan mudah tinju Tanjin ditangkapnya. Ha Tanjin kaget. Kok bisa begini? Bahkan ia terkena pukulan balik. Di saat-saat seperti ini tiba-tiba Jidos datang bersama monster tinjuan penghancur tembok. Tanjin gak suka acaranya ada yang ganggu. Maka ketika tinju itu hampir mengenai Rio Tanjin datang sebagai tameng. Akibatnya ia terluka dan tewas sebagai kesatria sejati. Selanjutnya Dairangers akan membereskan monster tinjuan penghancur tembok. 7 Dairangers bersatu siap membasmi kutu busuk. Boneka Jidos akhirnya kalah. Lalu ia mengambil Tanjin bakal dijadikan bonekanya pula. Masih ingat cerita Kujaku? Ya dia pergi sendiri mencari air mata Merak Suci demi kesembuhannya. Dan hari ini ada berita viral seorang pendaki terjatuh ke dasar jurang. Di sana ia melihat banyak bunga-bunga lalu ia ditolong Merak bersinar dan bagi kebanyakan orang ini cerita aneh pengen viral kali. Enggak bagi Daigo ini bukan cerita aneh Merak bersinar itu benar adanya Daigo akan menanyai orang tersebut Dendam selama 6000 tahun ih lama banget pelihara dendam nek Mangenyu Hakusaku monster peliharaan Gara beritahu kalau Kujaku sudah diketemukan dia yakin disinilah keberadaan Merak Suci namun bunga-bunga di sana seperti hidup mereka melilit Kujaku beruntung Daigo datang air mata Merak Suci secara bumi mengatasi polusi tak mudah menemukannya akan banyak musuh yang bakal dihadapi pertama dari bunga lalu ranting-ranting pohon dalam pelariannya mereka dihadang Gara kehadirannya buat mengingat Tien Kujaku dan menghalangi dia mendapat air mata Merak Suci dan Gara tak akan melupakan luka ini apa benar luka itu karena Kujaku ada ceritanya dahulu kala ia dan Gara sama-sama dari suku Dai mereka bersahabatan lalu suatu hari batu-batu bangunan jatuh dan Gara telah melindungi Kujaku sayangnya wajah Gara tergores dan sejak itu ia menghilang dari keramaian Kujaku merasa ia harus bisa menolong Gara agar lukanya sembuh lantas ia memulai pelajaran menjadi Merak Buddha Merak Buddha pun membuat reinkarnasi Kujaku menjelma jadi Master Merak Buddha yang bertugas menolong suku Dai dari serangan Goma namun disana ia bertemu dengan Gara telah jadi pengikut Goma pencarian Merak Buddha dilanjutkan kemudian mereka diterjang batu-batu gunung amat dasar hal ini tentu gak bisa dibiarkan makanya Kaku bantu mengusir bebatuan itu dunia baru terasa aman menurut Kaku ini semua hanya ilusi buatan mengeknyu Hakusaku Gara memanfaatkannya buat menangkap Kujaku dan saat ini ia telah berada dalam gua entah dimana namun keberuntungan kayaknya berlihat pada Kujaku disana ia berjumpa dengan air mata Merak Suci apa bener? ternyata enggak itu hanyalah ilusi pula lagi-lagi Daigo datang sebagai penyelamat isinya cuma hi hi Soji menantang mangeknyu ia muncul lalu membuat ilusi lagi tapi geng Day Rangers bisa mengatasinya dengan cara fokus pada ki masing-masing akhirnya mangeknyu terdepak jauh Gara datang ia masih sakit hati pada Kujaku dia menganggap Kujaku sebagai sahabatnya mengkhianati dirinya dengan meninggalkannya padahal saat itu ia sangat butuh support dari Kujaku agar kepedeannya tetap ada tapi ya sepertinya dendam gara begitu besar sehingga ia tak mau mendengarkan kata-kata Kujaku yang ada adalah akhirnya mangeknyu kao dibantai bazooka super kriyoku sementara Kujaku masih resah bulu-bulu meraknya terus berguguran hal ini akan semakin parah bila tak menemukan air mata Merak Suci aduh gimana ya nasib Kujaku masih belum jelas sementara itu Kameo melihat ada sesuatu yang aneh di bulan menurut dia raja ketakutan akan muncul bahaya raksasa mengerikan berita ini bagaikan ramalan saja Ryo gak percaya yaudahlah bukan dari peramal terkenal tanah air kok hanya dugaan Kameo saja tiba-tiba Ryo minta bantuan rupa-rupanya kok tengah mengalami keanehan scene pindah dulu pada Soji dan Daigo mereka lagi apes rupanya udah kalah banyak lalu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai pencair masalah bernama Pachinko dadadadadadun muka-muka bermasalah padang-gak padang semua hahaha gampang lihat wow dia jago banget main Pachinko semua pada suka lalu dia menunjukkan wujud asalnya ternyata Goma Soji dan Daigo kalah Ryo dan teman-teman gak bisa bantu karena mereka lagi sibuk dengan kejadian Ko Ryo gak bisa masuk seperti ada kilat yang menyambar ini ada hubungannya dengan Ko sebagai keturunan Goma pulang tahun Ko bentar lagi bila ia tak berjumpa dengan ibunya otomatis ia jadi Goma dan menurut banyak Ko ada Ki baru yang coba merasukinya untuk itu ia akan mendampingi Ko dalam mimpinya disana ternyata ia bertemu dengan Akomaru semanjak balik dari neraka ia semakin sakti saja ia berusaha agar Ko tak berjumpa dengan ibunya sedangkan Pachinko masih festa di pusat permainan anak-anak ia mengetes Kierku barunya luar biasa bikin kepanikan disana-sini Soji dan Daigo kembali datang mereka harus menghentikan ulah Pachinko yang ditunggangi Sadam tapi kali ini ia kalah sebab teman-teman Dairanger setelah datang ia berubah jadi raksasa sementara Dairanger sibuk menghadapi kawanan Goma Sadam Pachinko menggurkau maka jadilah Ko melawan teman-temannya untuk menghentikan ini semua dia harus membasmi akarnya yakni Sadam namun menurut Cameo mereka jangan bertarung atau raksasa besar akan datang dan menghancurkan bumi belum lama ucapan Cameo beneran raksasa naga muncul ditandai dengan awan gelap raja ketakutan belum bener datang ia akan menghancurkan bumi namanya Dewan Naga belum jelas apakah ia datang sebagai teman atau musuh Goma pun pada heran kejadiannya bikin heboh sejagat Goma CS sementara kabur tinggal dari rangers dan kaku rumahnya ikutan terobrak-abrik pencatan senjata ternyata dugaan Cameo terbukti Cameo bisa tahu kedatangan Dewan Naga sebab ia adalah hewan super mistis Daimugen tapi kenapa ia datang ke bumi jawabannya buat menghancurkan bumi oleh sebab mereka gemar sekali bertarung bertengkar saling bermusuhan jadi dia datang buat membersihkan bumi sungguh suatu dilema menurut Daigo dan Sauji justru mereka membela keadilan tapi tidak dengan Dewan Naga itu sama saja jadi satu-satunya cara agar ia membalik lagi ke angkasa harus diadakan genjatan senjata enggak bisa Gomala yang selalu bikin ulah sedangkan Kok belum lagi diketemukan kaku meminta mereka cari Kok sedangkan dia coba bertamasa sungguh sakti guru kaku ini Sadam CS terpental dibuatnya dua sahabat lamapun bertemu lalu memulai KTT antarmaster namun harapan tak sesuai dengan kenyataan Kaiser Gomang enggak mau ia menganggap ini sudah takdir bumi dan ia tetap mengirim pacinko buat kerusuhan maka ia akan menguasai bumi dengan satu langkah gila ya terpaksa tim deranger turun tangan meski cameo enggak setuju takutnya Dewan Naga muncul lagi tapi dia sekarang enggak ada kidenju selai situasi sungguh sulit bila pertempuran enggak dihentikan maka bumi hancur sedangkan Kaiser Gomang enggak mau berhenti kecuali kaku meminta ampun padanya dan mengakui kemenangan Gomang tuh ngeselin banget nih Kaiser tiba-tiba nah lo baru nyaho kini Dewan Naga enggak cuma membumi hanguskan bumi saja sekarang pelan Gomang juga ia terjatuh kok idlo namun udah sekarang pun ia masih belum mau menghentikan pertarungan Pacinko PSD Rangers kalau begitu ia akan hancurkan Pacinko terlebih dahulu lalu Ryuseyo cameo datang membantu sehingga Ryuseyo terselamatkan malah kini mungkin Ola yang diinjak waduh lama-lama ia bisa kao namun tiba-tiba Dewan Naga menarik injakannya ia tak bergerak apa karena day gua berteriak day mugen ya semua pada bingung aneh ternyata bukan hal ini terjadi karena Goma telah setuju mengadakan genjatan senjata namun jangan lengah bisa saja Goma berkhianat kini sementara waktu bumi aman sayangnya kau belum diketemukan non jauh disana ia berjalan seperti orang lingkung kita tinggalkan dahulu Kisako mari mampir ke markas Goma menjenguk Tanjin ia berada dalam tahanan Goma dengan muslihatnya ia berhasil keluar tinju iblis kalah di matahari terbenam tengah lima day rangers bermain baseball tiba-tiba Ryo melihat Tanjin tergeletak di rerumputan lalu ia membantunya Tanjin tentu kaget mengetahui yang ngebantunya ternyata musuh lama Ryo apalagi Soji dia amat gusar kenapa Ryo menyelamatkan Tanjin namun temen-temennya gak pernah tahu kalau dia juga sudah menyelamatkan nyawa Ryo akankah dua musuh ini bersatu wah makin seru aja nih usaha Ryo ngebantu Tanjin sungguh tanpa pambri meski ia dilecehkan di saat orang lain gak peduli dengan orang lain Ryo tetap setia ngebantu di sisi lain kemunculan setan serigala amat meresahkan masyarakat gak sengaja Tanjin melihat bekas darah masih ada di tangannya oh oh apa mungkin serigala tadi malam dia pagi harinya Ryo membawa Tanjin jalan-jalan disini ia bertanya kenapa Ryo masih membantunya ini semata karena dulu Tanjin pernah menyelamatkan dirinya oh gak bener itu karena ia hanya mau dia yang ngalahin Ryo bukan bantuan Jidos kalau gitu sama dong Ryo ngebantu juga pengen ngalahin Tanjin dengan tangannya sendiri kalau begitu Ryo harus janji bila kelak ia berubah jadi monster mohon habisi dia ha? Ryo gak paham monster serigala langsung dapat korban mereka sangat ketakutan syukurnya Soji C.S. segera datang monster serigala kabur tangannya terluka kena senjata Dairen Ken Ryo gak tahu kalau Jin adalah monster tersebut kecuali Soji itu bekas terkena sahabatan Dairen Ken karena tak banyak pilihan Tanjin kembali berubah jadi monster serigala dan ternyata ini adalah ula Jidos ia telah memasukkan sel serigala lapar pada diri Jin sikat kini dia hanyalah boneka yang siap diperintah Jin terpaksa Ryo menjalankan apa yang pernah Jin katakan yakni tusuk jantungnya ia akan KO dengan berucap maaf Ryo menerjangnya oleh sebab senjatanya kurang masuk dalam Jin sendiri yang menusuk dirinya ia adalah petarung ia gak akan mau diperintah Jidos wah kalau begini gawat Jidos gak mau ia bunuh diri lantas Ryo tergerak hatinya buat melindungi Jin lalu mereka sama-sama terlempar kini Jin telah sadar akhirnya mereka kompak melawan Goma Jin berubah dirinya dan ini untuk Jidos namun Jin akhirnya kalah ia kembali jadi monster serigala terpaksa ia dilumpuhkan dengan senjata Basoka sebagai petarung Jin tetap menantang Ryo sampai ada pemenangnya hampir saja Jin kalah namun Ryo gak meneruskan pukulannya dan Jin gak mau lanjutin pertarungan ini karena musuh sesungguhnya adalah Goma sayangnya mereka terlalu licik akhirnya Jin tewas sebelum Koin jatuh ke tangannya pindah scene Sojin yang lagi asik bersepeda motor Ryo tiba-tiba diserang oh oh mereka lagi mereka lagi komplotan Kamikaze mereka mengajak Sojin tarung ulang setelah mereka kalah lagi lalu Kamikaze ajak Sojin tarung balapan motor oke siapa takut selamat tinggal tiga antek pertarungan adu motor siap dimulai banyak syarat yang harus dipenuhi dan itu hanya akal-akalan tiga surung goma saja sementara Soji bertarung secara jantan mereka tetap dengan kelicikannya sampai hal ini diketahui teman-teman Soji wah hal ini gak bisa dibiarin kunci pertama sudah sama-sama didapat lalu kunci kedua namun Soji ketinggalan jauh lalu tiba-tiba Jidos perintahkan Kamikaze mengalah sebab di garis finis udah dipasang bom oh oh untunglah teman-teman Soji mengetahui niat buruk mereka sementara itu Kamikaze merasa ia hanya mengajak Soji tarung motor kenapa pula ia yang jadi mengalah gak bisa ia harus jantan akhirnya Kamikaze berhasil mendahui Soji tentu hal ini membuat Jidos khawatir ia berusaha menghentikan Kamikaze gak berhasil dibantu teman-teman Kamikaze juga gagal dan boom oh no Soji merasa sedih banget Kamikaze harus tewas dengan kelicikan temannya sendiri bukan karena pertandingan sesungguhnya lalu Jidos merubah dirinya jadi raksasa seluruh Bay Rangers bergabung dan berhasil melumat Jidos ia masih bisa keluar meski udah setebal kertas ia pun menghilang dengan janji akan balik lagi sedangkan Kamikaze dan gengnya ternyata masih hidup tapi bukan mereka yang dulu lagi mereka telah bertobat dan telah memutuskan hubungan dengan Goma mereka kini menjadi sahabatan oke Kamikaze terus berjuang ya jadilah orang yang baik dan Sojin juga terus berjuang membela kebenaran di saat ada berita Daigo dan teman-teman berhasil menemukan petunjuk air mata meraksuci Kujaku kembali dirundung rasa khawatir tinggal dua lagi bila bulu-bulu ini jatuh semua maka riwayatnya akan game over kenaikan besar Kujaku Kujaku dapat petunjuk kalau air mata meraksuci selain bisa menyembuhkan dia juga bisa menghancurkan manusia wah di tempat lain Gara tengah melakukan ritual Guna mencegah Kujaku menemukan air mata merak itu cerita benar-benar komplek ya Daigo membawa Kujaku ke tempat yang diperkirakan menyimpan air mata meraksuci tak lama mereka dikejutkan dengan kemunculan Gara tapi menurut Kujaku itu hanya rohnya saja bila ingin mengalahkannya harus melawan orangnya tepat sekali Gara pun nongol ia tetap dendam pada Kujaku meski Kujaku ingin jelasin ia gak peduli lalu terjadi pertarungan super di saat di saat yang pas dan kritis beruntung teman-teman Daigo datang namun Daigo tetap tak tertolong dan jatuh ke dalam celah gempa tapi apa yang terjadi justru disana ia menemukan air mata meraksuci wah luar biasa pasti Kujaku senang di lain tempat Kujaku hampir saja kalah menghadap serangan Gara belum meragugur satu lagi beruntung ia masih punya ilmu simpanan dan ternyata nasib Gara sangat tragis ia kini buta syukur menjadi penjahat dia seandainya Kujaku yang buta pasti akan dihabisi olehnya Kujaku sangat prihatin dengan nasibnya meski buta ia masih saja menaruh dendam sian ya Daigo menemukan satu bulu Kujaku ia jadi sangat khawatir dengan nasibnya kemudian muncul Kaku yang mengabarkan bahwa selama polusi masih ada di bumi maka Kujaku akan kembali sakit lagi dan begitu seterusnya lalu berapa banyak ia harus meminum air mata meraksuci takdirnya adalah manusia hidup di muka bumi ini dengan sistem kekebalan alami begitulah cara manusia melawan penyakit jika kuman baik menghilang maka yang terjadi adalah manusia akan kehilangan kekebalan tubuh dan bila penyakit jenis baru datang dipastikan banyak manusia tewas itulah yang terjadi kini udah lama loh Kaku mengingatkan intinya air mata meraksuci memang dapat menyelamatkan Kujaku tapi akan banyak korban selanjutnya gimana Daigo jadi seperti orang gila ia tak mau Kujaku mati gurunya pun dilawan ia tak bisa terima akhirnya ia kalah dan ternyata Kudaku juga gak egois demi dirinya selamat lalu mengorbankan banyak nyawa yang gak setuju namun ia minta Kaku mengizinkannya menggunakan air mata meraksuci sekali saja loh buat siapa ternyata buat nolongin Gara luar biasa Gara gak habis pikir orang yang selama ini ia benci habis-habisan kini jadi penyelamatnya ia bisa melihat kembali dan luka di pipinya pun menghilang ia jadi cantik kembali tapi Kujaku harus rela dirinya menerima takdir satu bulu jatuh lagi bentar lagi ia akan tamat ternyata cinta mereka memang gak ada jalan temunya sebab cita-cita Kujaku cuma pengen jadi reinkarnasi Buddha buat nyembuhin luka Gara dan itu sudah kesampaian kini saatnya ia kembali tidak saja Daigo semua teman-temannya merasakan kesedihan Daigo ia harus rela melepaskan Kujaku selamat jalan Kujaku semua cerita yang menyedihkannya teman-teman tapi ia titip keselamatan manusia pada diri Daigo dan teman-teman Dairangers di lain waktu Dewan Naga yang sangat perkasa mulai datang menghancurkan bumi dan planet Goma mau tak mau Kaisa Goma bersedia berdamai tapi ia coba berkhianat dan Ko masih belum diketemukan bila sampai hari hal gak ketemu dengan ibunya ia bakal jadi CS Akomaru Rin masih bertanya-tanya dimana Ko 42 langsung ke tempat ibu berada Akomaru bertanya pada Ikajuchi pastikan tidak ada yang lihat rupa-rupanya ia diam-diam menemui ibu Ko disembunyikan sayangnya ada sekelompok anak-anak mengetahui tempat ibu Ko disekap mereka ketahuan Ikajuchi lalu Akomaru menyuruhnya mengejar anak-anak itu mereka kemudian berjumpa dengan Rin mereka mengatakan disana ada wanita yang disekap sayang ia gak bisa pergi ia dikepung Goma terjadi sedikit pertarungan dengan anggota Goma Rin ingin menemui Ibu Ko tapi ia mendapat hadangan dari Akomaru lagi sementara Ryo harus melawan Ikajuchi raksasa ia hampir kalah Ikajuchi mengeluarkan pukulan kilat menyambar hal ini tanpa sengaja justru membangunkan Ko dan Dewa Naga bisa gawat lagi kalau begini cameo sampai pontang panting mengingatkan hal ini karena darah Goma lebih kuat dengan kehadiran Akomaru di sisi lain kehadiran Dewa Naga semakin memperparah keadaan inilah pertarungan epic Monster Face terbesar lebih dahulu dari Godzilla PS Kong kaku tahu kehadirannya akibat Goma ingkar perjanjian lalu harus bagaimana kata kuncinya Ko dan ibunya harus segera diketemukan sementara itu Sadam bersilisih paham dengan anaknya ia bermaksud melenyapkan saja ibuko dengan begitu sudah pasti ia jadi Goma tapi Akomaru tidak setuju ia punya rencana lain kalau begitu dia juga harus dilenyapkan dan Gara tetap belum insap masih doyan menjadi orang jahat di kamarnya Rin dapat ide cincin yang diberikan ibuko tempoh hari ternyata bisa mengantarkan mereka ke tempat ibuko disembunyikan di luar sana Akomaru sangat terkejut ada perintah dari Goma 15 buat menghabisi ibuko Sadam harus segera melakukan itu bila Akomaru menghalang dia pun boleh disikat pertemuan Sadam dan ibuko sungguh berita yang sangat mengujudkan ia gak tahu bahwa yang dimaksud ibuko itu ternyata mantan istrinya Akomaru pun datang ia heran kenapa Sadam seperti sudah kenal dengan ibuko oh ini ketahuan kalau Akomaru juga anak Sadam tak berselang lama cincin ibuko sampai mengantarkan day rangers ke sana terjadilah pertarungan dengan anak kerajudi Goma sampai Akomaru memanggil pelayan setianya dari neraka Ikajuchi buat mengalahkan day rangers kaku masih bingung apa yang direncanakan dewa naga kalau emang mau menghancurkan bumi kenapa belum dilakukan inti dari keributan ini hanya ingin menjadikan ko sebagai Goma semua pada kalah terakhirin dan ibuko coba melindunginya moga saja Sadam masih mau mendengarkan kata-katanya namun gak justru ia akan memusnahkan mantan istrinya ini duluan maka ko otomatis akan jadi Goma biar ko gak terima ia pun menyerang Sadam kini kekuatan day rangers kembali timbul satu persatu mereka lari akhirnya ibuko terselamatkan 43 terungkapnya masa lalu yang terlarang kini ketahuan maksud dewa naga bila mereka terus bertarung maka satu persatu warga kota melakukan bunuh diri sebagai akibat hipnotis dewa naga sedangkan ulang tahun ko besok ditambah kalaupun ko diketemukan tanpa biako maka ritual pembatalan jadi Goma percuma alias gak ada gunanya sungguh persoalan yang pelik ya kalau begitu kaku yang akan menemui Sadam dengan menggunakan pesawat supersoniknya kaku melesat meninggalkan bumi di istana Goma Sadam berhasil mengasut laser Goma akomaru kini harus meninggalkan Goma ia terusir dengan rasa malu dan dendam membara setelah itu kaku datang Sadam kaget ia langsung aja ke titik persoalan ingin mengambil biako ha? sin pindah rin baru saja tahu kalau akomaru itu saudara ko lalu terdengar kabar kaku telah kembali dengan biako di tangan wah cepat banget lalu mereka segera diminta temukan ko namun lagi-lagi gak mudah akomaru telah siap menghadang sedangkan ko sepertinya ia telah jadi Goma terbukti ia langsung mengajar The Rangers semakin dekat jam kelahirannya ia semakin ganas kidenju sorai ha? kidenju sorai juga bila Goma beraksi maka Dewanaga pun memulai aksinya waduh kaku coba mengatasi kejadian ini lalu Dewanaga mengalihkan serangannya pada pelan Goma ibu ko akhirnya buka rahasia yang selama ini ia tutupi-tutupi kalau akomaru itu adalah saudara kembar ko oleh sebab ada aturan di Goma anak tertua dari saudara kembar harus dimusnahkan akan tetapi ibunya gak tega lalu meninggalkan akomaru dan membawa pergi ko jadi selama ini bukannya ia sengaja menelantarkan akomaru apa bener ko saudaranya yang gak yakin lalu lari setelah dipukul ayahnya habis-habisan kini akomaru baru menyadari ayahnya emang gak menginginkan dia ia akan menemui ko dan ibunya sayang ibunya sekarat teruntuhan batu telah memakan korban ko pun tak bisa menolongnya ibunya berpesan selamatkan nyawa banyak orang itu lebih berharga akomaru masih sempat menggenggam tangan ibunya sebelum mereka berdua terhimpit bebatuan akhirnya ikajuchi berhasil dikalahkan dengan demikian otomatis dewa naga pergi menyisakan orang-orang jadi pada sadar kembali lalu terungkap kalau kaku bisa mendapatkan biako tempoh hari itu tak lepas ada perjanjian dengan sadam ia akan balik kembali memimpin goma pada dasarnya dia memang orang goma dan janjinya membubarkan day rangers waduh gawat nih kalau sawji cia sampai tahu mereka pasti gak bisa terima apa jadinya bila nanti guru melawan murid ya itu terbukti dengan disegelnya pintu rahasia ruang kaku mereka gak bisa masuk lagi ke markas day rangers 45 beneran dibubarkan kaku pun minta maaf tak bisa datang lagi menemui mereka janji telah dibuat apa boleh buat ini semua demi bumi terselamatkan agar dewa naga mau pergi dari bumi untuk pesan terakhirnya kaku menyamar jadi monster yang mengganggu masyarakat lalu di hadapan murid-muridnya dia menyatakan day rangers dimubarkan mereka harus mau mendengarkan kata-katanya sebab goma gak akan mengganggu bumi lagi beda halnya dengan sadam dia masih menuntut diako dikembalikan hal ini ditolak kaku karena perjanjiannya hanya dia yang kembali sedangkan ex day rangers masih penasaran kenapa kaku sangat berubah lalu mereka coba mencari sesuatu mungkin bisa menyingkap tabir ini akhirnya ketemu tapi gak banyak membantu lalu monster suruhan kaku datang lagi kali ini ia dikepul polisi polisi-polisi itu bukan lawannya akhirnya day rangers gak kuat lagi hanya berdiam saja mereka melawan monster suruhan kaku meski mereka sudah membantah perkataan ex di tempat lain kaku meminta semua kristal tenpo lay-lay punya cameo dan kol diserahkan cerita makin gawat aja nih apa benar day rangers akan dibebarkan lieutenant utama goma siryu tak berhasil mengingatkan day rangers mereka pun harus bertarung ia lalu merubah dirinya jadi raksasa pahlawan tanpa busana untuk mengatasi mahluk ini rio mengajak teman-temannya memanggil zot masing-masing kedatangan kaku sedikit terlambat ia hanya bisa melihat kekalahan lieutenant utama pesan terakhir siryu buat goma menjadi indah dengan tangan kaku yakin kaku pasti bisa jadi gak ada lagi permusuhan langit dan bumi tapi dengan syarat mereka harus mendengarkan kata-kata kaku ini yang jadi permasalahannya apa maunya kaku gak dijelasin korban yang sepikiran dengan kaku sudah tewas di tangan derangers lagi dulu 6000 tahun yang lalu kaku adalah orang yang berbeda misi dengan kebanyakan goma makanya ia pilih gabung dengan suku dai dan kini ia akan membubarkan derangers setelah mereka mempercayai kaku soji sungguh gak percaya kalau kaku adalah goma ia menganggap kaku telah menipunya kecuali rio meski kaku goma ia tetap percaya dengan perkataan burunya itu sepertinya dai akan pecah nih apa benar kaku berkhianat rio sulit mempercayainya hari perjanjian tiba saatnya derangers mengembalikan tempo lay lay namun rio minta penjelasan dulu apa yang terjadi sesungguhnya jangan banyak bicara maka pertarungan burun murid dimulai siapa yang senang siapa yang senang ya siapa lagi kalau bukan tiga dedengkot goma ternyata kaku emang sangat jago semua serangan derangers bisa dibalikkan dan malah menyerang mereka sendiri gimana cara mengalahkan kaku ia sakti banget dicoba kiryoku super bazoka tembak berhasil kaku terlempar walau menang mereka merasa menyesal kaku belum menyerah ia memanggil kekuatan tower yang dipasang diantara dua penjuru bumi kiryoku dan yoryoku derangers kalah ya tiga goma marah karena kaku gak jadi tewas kalau kaku koit maka sadam punyakan sebesar jadi kepala goma terakhir rio yang bersusah payah bangkit mendapat boga mentah dari kaku 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 aku dan yoryokunya hilang dan nggak ada yang memihak dia lagi sementara di bumi teman-teman Dai kembali ngumpul mereka yakin bakal terjadi sesuatu yang luar biasa rin mendapat petunjuk dari cincin ibuko soji juga tiga monster kamikaze muncul lagi lalu kami berubah jadi kura-kura tak lama rio ikutan gabung mereka pun menyatukan tekat tetap jadi Dairangers meskipun pakaku apa bisa kena serang jidos saja mereka pada pohon mempanting nyatanya mereka kini hanyalah manusia lemah jidos beritahu kenapa kaku balik ke goma karena ia mau jadi kaisar goma untuk itu ia harus bertarung melawan sadam dulu guru akomaru memberitahu pada peserta tarung yang menang akan menjadi kaisar goma ke-16 tapi konsekuensinya akan ada yang wapat rungkap pula bila sadam jadi kaisar goma ia tetap menaklukan bumi lagi beda dengan kaku bila ia jadi kaisar maka akan membawa goma lebih baik jelaslah sudah maksud kepulangan kaku ke pelan goma anak-anak mulai paham ada pun tujuannya menaruh kedua tower itu supaya ia mendapat kekuatan kuryoku dan yoryoku agar menang Oh pantas lah sadam mengutus jidos buat hancurin tower itu kalau begitu 5x Dairangers akan melindungi tower ini nggak boleh ada yang menghancurkannya namun apadaya mereka bukan Dairangers yang kuat buat potensi pun nggak bisa lagi akhirnya sementara itu kaku telah bersiap bertarung dengan letnan kolonel sadam kaku pastikan bila ia kalah jiwanya tetap bersama mentemen Dairangers di luar dugaan sadam telah membuat tangan kaisar hangus namun perbuatannya ketahuan jenderal tenpu demi keselamatan dirinya sadam mempitnah jenderal tenpu awal pertarungan kaku mampu mengatasi sadam bahkan ia terlempar jauh gabungan kuryoku dan yoryoku memang luar biasa apa yang terjadi bila kelima Dairangers tak mampu bertahan lebih lama sadam mantapkan kesempatan ini ia berhasil membabat kaku kini tinggal satu tower lagi yang harus dijaga mereka memang nggak punya zot lagi tapi lima barang antik peninggalan teman-teman mereka ternyata ada fungsinya jiwa-jiwa mereka siap bantu Dairangers barang-barang peninggalan itu berubah jadi zot mereka kembali darinya tempo lai-lai dan hour changer bisa diambil balik kini saatnya beraksi bahkan kau pun ikutan hadir kuah jadi komplit dah Zidos memang dapat dikalahkan tapi nasib kaku sepertinya memang harus kalah dari sadam tiba-tiba gara datang lalu menghancurkan tower satunya ya apa mau dikata kaku kalah namun Zidos pun tiba-tiba hancur bagai batu alam kelima Dairangers terlambat kaku nggak bisa terselamatkan ia cuma berpesan satu-satunya yang bisa mencegah penyerbuan goma ke bumi adalah mereka kaku pergi semua pada berduka rio sangat kehilangan setelah sosok orang tuanya pergi kini kaku juga pergi rio mengajak teman-temannya segera menuntaskan masalah dengan goma mereka pun berangkat ke markas goma mencari sadam kedatangan Dairangers tentu mengagetkan sadam kok bisa bangkit kembali yah ia nggak mengagetkan dia cuma berita tewasnya Zidos oleh sebab semua itu rekayasa dia sebetulnya Zidos gara bahkan kaisar ke-15 mereka semua sudah tiada yang terwujud saat ini hanyalah boneka kelak mereka semua akan mengalami nasib sama seperti Zidos pertarungan dimulai sadam langsung mengerahkan pasukan goma dan gara ditegat Daigo Rin ikut bantu Daigo coba mengingatkan siapa dia asal dia kebaikan kujaku namun gara tetap kuku sebagai goma dalam pertarungan dengan gara mereka nggak mampu mengalahkannya sampai datang kembali membayangkan kujaku ia jelasin gara yang di bumi itu hanyalah boneka sadam terbuat dari tanah liat yang sebenarnya sudah lama bersama dia di langit nih orangnya dan mereka berhubungan baik disana gara asli lalu mengembalikan wujud asal gara boneka jadilah ia seperti Zidos pindah ke sadam dalam pelariannya ia tak sengaja masuk ke milik kaisar ke-15 lalu dengan tipu muslihatnya ia minta kaisar menyerahkan bola tanah bumi senjata sakti warisan leluhur goma namun kaisar ke-15 menolak dan sadam di buat pontang panting ada satu hal yang nggak diketahui kaisar ke-15 yakni sesungguhnya dia telah lama koid yang terwujud ini hanyalah boneka ciptaan sadam kejadian selanjutnya sama seperti Zidos dan gara lulu bagai tanah liat yang berantakan iya masih sempat minta tolong pada derangers sebelum matanya pun ikut luluh kaisar ke-15 game over ini sadam sebagai kaisar ke-16 ia siap menghancurkan bumi lagi kemudian selanjutnya sangat membuka mata dewan naga kembali datang ia akan menghancurkan pelarian goma waduh gawat dong sedangkan di dalamnya rio CS masih berada istana goma semakin porak-poranda dan sadam ingin pertarungan antara dia dan rangers tetap harus jalan biar ketahuan siapa pemenangnya kelak bisa dijadikan cerita buat anak-anak cucu kalau begini jiwa teman-teman daigo dalam bahaya maka mereka bertiga bergegas ke markas goma lagi sadam yang haus kekuasaan dan memiliki ego tinggi tetap akan menghancurkan dairangers semua ia lupa kalau saat ini dewan naga simon terversi terbesar mengalahkan Godzilla telah menyerang pelarian goma dengan seluruh kekuatannya derangers bersatu untuk mengalahkan bola tanah bumi senjata andalan sadam dengan meminta kekuatan ibu alam bola kristal tempo lai-lai mampu menandingi kekuatan bola tanah bumi lalu tiba-tiba kaku kembali hadir ia hanya mengingatkan sudahi pertarungan ini gak ada gunanya cepat tinggalkan planet ini ah masa sih rio gak ngerti menurut kaku kiryoku dan yoryoku adalah dua sisi yang memang ada kejahatan dan kebaikan cahaya dan kegelapan itulah takdir manusia jadi ini semua adalah pertarungan yang sia-sia inilah detik-detik akhir kehidupan sadam ditandai dengan ditariknya semua benda pusaka yang mereka miliki termasuk sadam lalu markas goma oleng cameo yang menyaksikan lari terbirit-birit demi membalaskan kematian gurunya rio gak akan mengebiarin sadam lolos maka pertarungan pun dilanjutkan dan di detik-detik akhirnya sadam tertusuk pisaunya sendiri lalu ini yang terjadi perlahan ia pun roboh sama seperti jidos gara dan kaisar kelima belas masa sih ia pun terbuat dari tanah liat dia tetap juga percaya sampai akhir hayatnya teman-teman deranger setelah mengungsi sementara markas goma bentar lagi akan hancur namun rio belum juga nongol ngolah gawat nih sepertinya rio gak selamat nah disaat teman-temannya udah pasrah eh rio muncul dibalik matahari rio ia selamat sedangkan sadam tewas mengenaskan ternyata ia boneka tanah liat juga kalau begitu siapa dong yang ciptain sadam sementara belum terjawab kini ex deranger setengah menikmati masa-masa bahagia rio menulis di diarinya kejadian indah ini selanjutnya mereka masih berpatroli ternyata bumi udah bener-bener aman dari goma seterusnya dengan kesepakatan bersama mereka pun memutuskan membumberkan derangers oh sedih ya kita bakal kehilangan aksi-aksi heroik pahlawan pembela kebenaran ya ini akan terasa banget tak apa kita masih berdekatan kok akhir dari perpisahan yang sangat menyentuh mereka akan kembali ke profesinya semula rio bekerja di rumah makan kaju jadi penata rambut daigo dengan toko bunganya rin kembali kuliah dan soji akan jadi pertinju dunia rio masih belum bisa melupakan ini semua kok seperti mimpi saja ya tak terasa 50 tahun telah berlalu generasi ketiga mereka bahkan telah lahir kini ex derangers udah pada tua mereka berencana mengadakan reunian oh pada bermasalah dengan pinggang semua tampaknya rio datang membawa kabar bahwa goma kembali muncul ah yang bener ternyata bener dan relung waktu kembali terulang tapi kini yang menghadapinya cucu-cucu mereka wah sama hebatnya ya kayak kita dahulu ya demikianlah adanya untuk melindungi kedamaian bumi orang akan bertarung untuk selamanya day rangers junior kembali hadir oke kawan sampai disini dulu ya kisah day rangers sebab ceritanya udah habis jadi atm pun mohon pamit sampai jumpa lagi di serial power rangers selanjutnya bye bye